Pada malam hari, Chu-Hen kembali ke prefektur Tensei. Namun, begitu dia memasuki gerbang akademi, dia melihat seseorang berdiri di malam yang berkabut. Guru. Chu-Hen mengangkat alisnya, dan secerca cahaya muncul di matanya. Orang di depannya adalah Silan. Dia tinggi dan ramping, dan rambut ungu panjangnya serasi dengan wajahnya yang cantik. Dia seperti peri di malam hari, cantik dan mengharukan. Guru, apakah kamu akan keluar? Chu-Hen bertanya dengan santai. Silan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lemah, bagaimana kabar kakakmu? Dia sudah keluar dari bahaya. Terima kasih atas perhatianmu, tutor. Kamu terluka. Silan sedikit mengernyit. Hah, Chu-Hen tersenyum canggung, tidak ada yang serius. Ini hanya cedera kecil. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Chu-Hen samar-samar merasakan ki dan darahnya mulai tersumbat lagi. Jika dia tidak kembali mengatur pernafasannya, konsekuensinya akan lebih serius. Silan mengangguk, pergi. Oke. Segera, Chu-Hen pergi, berbalik, dan menghilang di malam hari. Silan menatap ke arah yang ditinggalkan pihak lain, dan riak samar muncul di matanya. Dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian, Chu-Hen kembali ke kediamannya. Chu-Hen, kamu kembali. Lei Zhen, yang mendengar gerakan di luar pintu, buru-buru keluar kamar. Di mana Mu Feng? Dia belum kembali. Chu-Hen bertanya dengan santai. Ini, Lei Zhen menjawab dengan ekspresi aneh, dia menyelinap kembali pada sore hari, lalu keluar lagi ketika dia melihat halaman yang berantakan. Hah! Baru pada saat itulah Chu-Hen ingat bahwa dia hampir menghancurkan seluruh halaman kemarin karena dia mengolah rune-rune. Namun, yang mengejutkan Chu-Hen, halaman itu baru saja direnovasi dan dirapikan. Batu bata dan ubin yang berserakan semuanya dibersihkan. Pada saat yang sama, Chu-Hen juga memperhatikan bahwa Lei Zhen berkeringat banyak, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Aku benar-benar minta maaf telah membuatmu kesulitan lagi, kata Chu-Hen meminta maaf. Saya baik-baik saja. Lei Zhen tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan giginya yang bersih. Ini bukan apa-apa. Saat saya di Saint Bell City, saya bisa membangun rumah dalam satu atau dua hari. Itu hanya renovasi. Ini sangat mudah bagi saya. Chu-Hen tersenyum. Jika dia ingin berkultivasi di masa depan, akan lebih baik pergi ke ruang budidaya rahasia. Jika dia terus melakukan ini, itu akan sangat menjengkelkan. Dia bahkan bisa membayangkan ekspresi marah di wajah Mu Feng ketika dia kembali sore harinya. Setelah mengobrol sebentar dengan Lei Zhen, Chu-Hen kembali ke kamarnya. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidur dan mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya untuk memulihkan diri. Pertarungan hari ini membuktikan bahwa ide Chu-Hen sebelumnya sangat mungkin dilakukan. Ketika kekuatan dua jenis rune digunakan bersama-sama, itu akan memiliki tingkat kematian yang sangat kuat. Yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa selain rune api mengamuk, embun beku, dan guntur, Chu-Hen juga memiliki rune pengumpulan gel, air, dan roh. Selain rune pengumpulan roh, lima rune lainnya dapat digunakan bersama. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan rune tidak berasal dari kekuatan asal miliknya sendiri. Dalam hal kekuatan kendali, Chu-Hen masih perlu melakukan banyak upaya. Meskipun dia mengalahkan Shen Yun-si hari ini, Chu-Hen tidak dapat dianggap lolos tanpa cedera. Pada tingkat tertentu, sebenarnya ada sedikit keberuntungan yang terlibat. Jika Shen Yun-si digantikan oleh Wei-king-fan, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan lawannya. Meskipun dunia luar mengatakan bahwa kekuatan kedua orang ini relatif dekat, menurut pendapat Chu-Hen, budidaya Wei-king-fan mungkin satu tingkat lebih tinggi. Waktu berlalu dengan tenang. Di dalam ruangan, seluruh tubuh Chu-Hen berlama-lama dalam cahaya kemasan yang lembut. Dibandingkan sebelumnya, aura Chu-Hen jelas jauh lebih stabil dan tenang, dan warna kulitnya juga sedikit pulih. Pada saat ini, Yuan sejati dalam tubuh Chu-Hen tiba-tiba menjadi gelisah, dan kesadarannya menyelam ke dalam laut Qi dan Tian. Di laut Qi, topan Yuan sejati berputar dengan cepat seperti pusaran air emas, dan aliran Yuan sejati yang stabil seperti gelombang pasang, mengalir menuju meridian utama di tubuhnya. Bersenandung. Tiba-tiba, jangkauan siklon Tru-Yuan menjadi semakin besar, dan gelombang Tru-Yuan terus-menerus memicu gelombang besar di laut Qi. Setiap inci kulit dan daging Chu-Hen melonjak dengan kekuatan yang gelisah. Kemudian, topan esensi sejati mulai bergerak semakin cepat, dan esensi sejati yang perkasa mulai berkumpul dengan cepat menuju topan tersebut. Fluktuasi energi yang gelisah seperti magma yang muncul di dalam gunung berapi, sangat dahsyat. Ini adalah tanda, formasi inti. Chu-Hen sangat gembira. Dia sangat jelas bahwa ketika Yuan sejati mengembun sampai tingkat tertentu, topan Yuan sejati akan mulai mengembun menjadi sebuah inti. Setelah formasi inti terbentuk, seseorang akan menerobos tahap pembukaan elemen dan melangkah ke tahap transformasi inti. Begitu seseorang memasuki tahap transformasi inti, kekuatan Yuan sejati akan mengalami lompatan kualitatif. Selain itu, seseorang tidak perlu bergantung pada seni bela diri untuk mencapai efek melepaskan Yuan sejati dan melukai orang di udara. Chu-Hen tidak menyangka bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk menerobos saat ini. Dia segera menenangkan pikirannya dan terus mengendalikan Yuan sejati di tubuhnya untuk berkumpul di Laut Qi dan Tian. Topan Yuan sejati berputar sangat cepat, dan dengan cepat menyusut, menekan dan mengembun ke arah tengah. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang dibayangkan Chu-Hen. Ketika topan Yuan sejati menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, kekuatan kekerasan dan kekerasan menyebabkan Chu-Hen kehilangan kendali sejenak. Seiring dengan aura kacau, lingkaran truyuan yang tersebar dilepaskan dari dalam tubuh Chu-Hen. Fiuh! Chu-Hen membuka matanya dan terengah-engah. Dahinya dipenuhi keringat, dan bahkan punggungnya terasa sedikit dingin. Aku gagal. Chu-Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam keadaan normal, banyak persiapan yang diperlukan untuk menerobos kemacetan formasi inti Yuan sejati. Pasokan energi spiritual sangat diperlukan, dan dalam beberapa situasi, bantuan pil obat mungkin juga diperlukan. Chu-Hen tidak kekurangan batu kristal primordial bermutu tinggi, dan dia juga memiliki pil Yuan Burst. Dengan dua syarat tambahan ini, dia bisa mencoba menerobos lagi. Tepat ketika Chu-Hen memikirkan hal ini, dia terdiam saat mengetahui bahwa langit di luar sudah cerah. Cerah! Chu-Hen terkejut. Dia telah menutup matanya sepanjang malam. Cahaya terang menyinari jendela, menandakan dimulainya hari baru. Chu-Hen turun dari tempat tidur dan menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku. Setelah istirahat semalaman, sebagian besar lukanya sembuh. Meski organ dalamnya masih terasa nyeri tumpul, pada dasarnya hal itu bukanlah halangan. Hari ini adalah hari peringkat 16 besar peringkat bumi. Jika Sen Yun-si tidak berpartisipasi dalam kompetisi, maka Chu-Hen akan menang tanpa perlawanan dan akan maju ke babak berikutnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu pergi ke area kompetisi. Lupakan saja, ayo ke area kompetisi dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Karena dia telah memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke tahap transformasi inti, pikiran Chu-Hen dipenuhi dengan masalah ini. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Sen Yun-si benar-benar akan menyerah di babak 16 besar, jadi lebih baik konfirmasi dulu. Pagi Di distrik timur ibu kota Kekaisaran, area kompetisi-kompetisi bela diri peringkat bumi. Ledakan Semuanya, selamat datang di area kompetisi untuk 16 besar peringkat bumi. Saya, Lutong, merasa terhormat menjadi tuan rumah dan menjadi juri lagi. Mengikuti suara Lutong yang nyaring dan jelas, seluruh area kompetisi dipenuhi dengan suasana gembira. Sama seperti hari sebelumnya, seluruh dekan dari 31 rumah bela diri hadir, dan masing-masing tim sekolah diberi tempat duduk masing-masing. Hanya dekan Akademi Bela Diri Kekaisaran, Akademi Angin Kekaisaran, Akademi Badak Roh, Akademi Bulan Cerah, dan Akademi Gajah Raksasa yang duduk di kursinya masing-masing. Dibandingkan hari sebelumnya, suasana hari ini terasa lebih semarak. Wei Qingfan, Yao Zhan, Luo Mengxiang, Long Suansuang, Cao Yan, Bai Yu Yue, dan yang lainnya. Banyak orang jenius yang bersinar terang seperti bintang di langit. Hari ini, kakak Chu Hen akan bertarung lebih dulu. Di pihak Provinsi Teifung, Ye Yao mengepalkan tangannya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Meskipun lawan Chu Hen sangat kuat, Ye Yao masih percaya diri padanya. Duduk di sebelahnya adalah Ye Yu. Mata yang terakhir ini dipenuhi dengan kompleksitas yang tak terlukiskan. Kemarin, dia dipermalukan oleh Chu Hen di depan semua orang, menyebabkan suasana hatinya buruk. Saat Wei Qingfan berbicara dengannya, Ye Yu hanya memberikan jawaban sederhana. Huff, tatapan dingin Wei Qingfan tertuju pada Chu Hen di wilayah prefektur Tensei. Wajahnya penuh ejekan. Kamu tidak beruntung bertemu Sen Yunsi. Di pihak Akademi Bulan Cerah, Long Suansuang mengerutkan kening, tampak khawatir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia merasakan sakit kepala datang. Setiap orang, lutong mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dia mengumumkan dengan suara lantang dan bersemangat. Saya yakin semua orang di sini tidak sabar menunggu kompetisi hari ini. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apapun. Mari kita sambut kelompok kontestan pertama, Bintang Surgawi Chu Hen melawan Lingki Sen Yunsi. Ledakan. Gelombang dahsyat menyulut suasana penonton, dan segala macam suara gembira naik dan turun. Sen Yunsi akan menang. Sen Yunsi, juara. Sen Yunsi, lakukan yang terbaik. Di antara sorak-sorai yang melonjak, hampir semuanya mendukung Sen Yunsi. Bahkan banyak siswa dan mentor dari rumah Bela Diri Bintang Surgawi memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Tak lama setelah itu, di bawah tatapan berbeda dari semua orang yang hadir, Chu Hen tidak bersikap merendahkan atau sombong. Dengan ekspresi tenang, ia berjalan ke atas panggung dari area tempat duduk penonton. Turun, tidak mungkin bagi Anda untuk menang melawan kakak senior Sen Yunsi. Jangan buang waktu. Mereka tidak berada pada level yang sama. Banyak pendukung Sen Yunsi yang mencemoh Chu Hen. Namun, yang membingungkan adalah Sen Yunsi tidak muncul di pihak rumah Bela Diri Lingki. Tidak hanya itu, semua mentor dan murid rumah Bela Diri Lingki tampak diam dan murung. Apa yang sedang terjadi? 212. Apa yang sedang terjadi? Di mana kakak senior Sen Yunsi? Melihat Chu Hen, yang telah naik ke ring duel, dan tidak melihat Sen Yunsi muncul untuk waktu yang lama, suasana seluruh tempat menjadi kacau. Wei Qingfan, Yao Zhan, Long Suansuang, Luo Mengshang, Bai Yu Yue, Sao Yan, dan para jenius lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi kebingungan. Tatapan semua orang mengarah ke area tempat duduk rumah Bela Diri Harmoni. Mereka melihat bahwa para mentor dan siswa dari rumah Bela Diri Harmoni semuanya terdiam dengan wajah muram. Mereka menyapu seluruh penonton, tapi tidak melihat sosok Sen Yunsi. Sen Yunsi, dia dipukuli seperti anjing oleh Chu Hen tadi malam. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar dari salah satu kursi penonton. Pihak lain hanya mengatakan ini dengan santai, dan tidak bermaksud membuat keributan. Namun suara ini kebetulan mencapai momen ketika seluruh penonton berada dalam keadaan kebingungan dan hening. Namun, efek yang ditimbulkan oleh suara lembut ini seperti sambaran petir, langsung meledak di hati setiap orang yang hadir. Otak banyak orang terguncang hingga berdengung. Setelah hening sejenak, banyak pendukung Sen Yunsi yang langsung melontarkan kata-kata makian kepada orang tersebut. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara omong kosong di sini. Persetan, kakak senior Sen Yunsi akan kalah darinya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Namun, kemungkinan besar saudara itu juga memiliki temperamen yang berapi-api. Setelah tiba-tiba dimarahi, dia langsung melompat setinggi tiga kaki dan dengan marah menjawab, F asterisk cek, tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Jika belum, maka tanyakanlah kepada orang-orang di sekitar saya. Tadi malam, kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sen Yunsi dihancurkan sepenuhnya oleh Chu Hen. Benar, kita semua melihatnya. Chu Hen, kami mendukungmu. Dalam sekejap, banyak orang dari tadi malam berdiri sebagai tanggapan. Dan kemudian, seorang pria parubaya dari rumah bela diri harmoni berdiri dan berkata dengan suara rendah, semuanya, saya mentor langsung Sen Yunsi, Deng Chow. Saya akan mewakili Sen Yunsi untuk kalah. Apa? Kehilangan? Ledakan? Detik berikutnya, seluruh area kompetisi menjadi sepanci bubur. Pemandangan yang tidak terkendali itu seperti gunung berapi yang meletus. Seketika suasana penonton pun heboh. Setiap orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi tadi malam sangat terkejut. Kalimat itu sekali lagi muncul di benak semua orang. Dan Sen Yunsi, tadi malam, mereka dipukuli seperti anjing oleh Chu Hen. Mengejutkan. Kejutan mutlak. Di pihak Akademi Bulan Cerah, Long Suansuang mengerutkan kening, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Wei Qingfan, Yao Zhan, Luo Mengshang, Shaoyan, Bai Yu Yue, dan para jenius lainnya juga terkejut. Di tribun penonton di utara, juri tuan rumah, Lu Tong, tercengang. Bahkan kelima dekan pun terkejut melihat wajah mereka. Apa yang terjadi tadi malam? Melihat pemuda tampan di arena, ekspresinya acu-ta'acu, matanya seperti sumur kuno, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang membawa sedikit ejekan. Meskipun mereka terkejut, banyak pendukung Shen Yun Xi yang mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kakak senior Yun Xi? Dia pasti menggunakan jimat tingkat tinggi. Benar, menggunakan jimat tingkat tinggi melanggar aturan kompetisi. Saya sangat meminta agar Shen Yun Xi mendiskualifikasi Chu Han. Pemenangnya adalah Shen Yun Xi. Segala macam, kecaman, muncul di antara penonton, tetapi dengan sangat cepat, para saksi dari tadi malam berdiri untuk berbicara mewakili Chu Han. Bisakah kalian berhenti bicara omong kosong? Tadi malam, Chu Han sama sekali tidak menggunakan jimat tingkat tinggi. Sial, aku tidak tahan lagi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Nona Yu Chen Yu. Dia juga ada di sana. Benar, Nona Yu Chen Yu memiliki integritas untuk menjamin bahwa dia tidak akan berbohong kepadamu. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Yu Chen Yu di tribun penonton rumah bela diri gajah raksasa. Nona Chen Yu, bisakah Anda mengucapkan beberapa patah kata? Itu, Yu Chen Yu tersenyum tak berdaya. Lalu, dia berdiri dan menatap Chu Han dengan tatapan lembut. Kemudian, dia berkata kepada lutong dan dekan dari lima akademi di tribun penonton utara, saya dapat membuktikan bahwa Chu Han tidak menggunakan jimat atau barang serupa apapun dalam pertarungannya dengan Sen Yun Si tadi malam. Suaranya yang lembut dan merdu langsung meremukan dan meredam semua suara yang meragukan. Saat ini, tidak ada penonton yang ragu. Tidak ada yang meragukan kredibilitas kata-kata Yu Chen Yu. Tidak ada alasan lain selain karena dia adalah putri tercinta Jenderal Besar Laut Barat Dinasti Bintang Suci. Segala macam suara kacau naik dan turun. Namun, mereka yang paling ganas tadi semuanya menutup mulutnya. Belum lagi Chu Han tidak menggunakan jimat tingkat tinggi apapun, bahkan jika dia melakukannya, itu hanya di luar area kompetisi kemarin dan tidak dibatasi oleh aturan turnamen daftar bumi. Namun, kenyataan yang ada kembali mengejutkan penonton. Hua! Yang terjadi selanjutnya adalah sorak-sorai gembira dari penduduk prefektur Tensei. Tepuk tangan meriah menyapu seluruh arena. Bahkan Song Chengli, Sadoles, dan guru inti lainnya sangat bersemangat dan terkejut saat ini. Hahaha, Chu Han, kerja bagus. Selamat kepada kakak senior Chu Han karena berhasil mencapai delapan besar. Chu Han, kamu luar biasa. Li Huiye, Zhou Lu, He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya berdiri dan bersorak. Kepala Sekolah Jiang, Kepala Akademi Bintang Surgawi, mengangguk setuju. Akademi ini belum memiliki siswa yang berhasil mencapai delapan besar turnamen semua sekolah selama 4 hingga 5 tahun. Memikirkan hal ini, Kepala Sekolah Jiang tidak bisa tidak melihat kedua orang jenius, Sao Yan dan Bai Yue. Di wajahnya yang sedikit keriput, ada sedikit antisipasi. Wow, kakak Chu Han luar biasa. Di sisi provinsi Teifung, Ye Yao bertepuk tangan dengan gembira. Di sampingnya, Ye Yu memasang ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Mata Wei Qingfan sangat suram, dan ada rasa dingin di antara alisnya. Dia berpikir dalam hati, Hef, karena Sen Yunsi yang tidak berguna itu tidak bisa berurusan denganmu, maka aku akan melakukannya sendiri. Saya harap Anda tidak mengecewakan, saya. Setelah beberapa kekacauan, Lu Tong mulai mengendalikan situasi. Ahem, karena kontestan Sen Yunsi kalah, pertarungan pertama hari ini akan dimenangkan oleh kontestan Chu Han dari Akademi Bintang Surgawi. Selamat kepada Chu Han karena berhasil mencapai delapan besar papan peringkat bumi. Wow, sorakan tidak ada habisnya, dan tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Long Suan Suang akhirnya bisa meletakkan batu besar di hatinya. Pada saat yang sama, dia secara bertahap tidak dapat melihat saudara laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah. Di masa lalu, hampir tidak ada yang tidak dia ketahui tentang dia, tapi sekarang dia merasa bahwa Chu Han penuh dengan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Namun, Long Suan Suang tidak merasa terlalu tertekan. Dia bisa dengan jelas merasakan kasih sayang mendalam yang dimiliki Chu Han untuknya dan Long King Yang. Dia sudah masuk delapan besar. Jika kita bertemu nanti, itu akan menjadi perempat final. Bukankah akan sedikit memalukan jika memintanya memberiku kemenangan? Di sisi Akademi Bela Diri Kekaisaran, Luo Mengshang memegang pipinya dengan tangannya, dan mata indahnya mengembara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah berjanji dengan Chu Han bahwa jika keduanya bertemu di 32 besar, Chu Han akan setuju untuk memberinya kemenangan. Meski ada yang bercanda, ada juga yang serius. Lagipula, dengan satu pertarungan yang lebih sedikit, dia akan memiliki keunggulan dibandingkan kontestan lain dalam hal stamina. Ini juga akan meningkatkan peluangnya untuk memenangkan kejuaraan. Instruktur kakak Hong Lian, bisakah aku tidak bertarung demi kejuaraan? Luo Mengshang bertanya pada Hong Lian. Mengapa? Itu sangat membosankan. Hah? Hong Lian sedikit terkejut dengan jawaban Luo Mengshang. Mungkinkah kebosanan menjadi alasannya? Faktanya, Luo Mengshang tidak ingin memperebutkan gelar juara. Ini hanyalah tugas yang diberikan Hong Lian padanya. Namun, melihat Luo Mengshang tidak tertarik, Hong Lian hanya bisa menjawab. Terserah kamu. Bagaimanapun, turnamen daftar bumi bukanlah tantangan yang besar bagi Anda. Di tengah kebisingan penonton, Chu Han meninggalkan arena. Namun, dia tidak kembali ke kursi penonton di prefektur Tensei. Sebelumnya, dia telah memberitahu instruktur Silan dan yang lainnya bahwa dia akan kembali setelah putaran pertama kompetisinya. Chu Han mengurus urusannya sendiri dan keluar dari pintu keluar area kompetisi. Kebisingan kerumunan berangsur-angsur hilang. 16 besar akan berlanjut. Mari kita undang dua kontestan dari babak kedua ke atas panggung. Setelah meninggalkan arena, Chu Han merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan. Dia segera menuju ke arah prefektur Tensei. Tempat kompetisi berada di distrik timur, sedangkan prefektur Tensei berada di distrik selatan. Meski merupakan dua kawasan perkotaan yang berbeda, namun keduanya merupakan dua kawasan yang berdekatan. Jarak keduanya hanya dua jalan. Setelah beberapa saat, Chu Han kembali ke akademi dan langsung menuju kediamannya. Karena dia telah memanfaatkan kesempatan ramuan pengumpul energi tadi malam, masalah hari ini memenuhi pikiran Chu Han. Meski waktunya sempit, jika dia bisa mengendalikan kekuatan batin sejatinya dengan baik, masih mungkin untuk menyelesaikan terobosan sebelum kompetisi besok. Tentu saja, ini adalah persepsi dan pemikiran Chu Han sendiri. Setelah itu, Chu Han tidak mengatakan sepatah kata pun dan menenangkan kegelisahan di hatinya, lalu dia menarik dua kristal asal bermutu tinggi dan melepaskan rune konvergensi roh sebelum dia mulai memasuki kondisi kultivasi. Dengeng dengungan. Aliran kekuatan spiritual emas yang stabil dilepaskan dari kristal primordial seperti mata air dan dengan cepat berkumpul di segel pengumpulan roh dan kemudian dituangkan ke dalam delapan meridian luar biasa di tubuh Chu Han. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual langit dan bumi yang sedikit di ruangan itu juga seperti aliran yang mengalir ke sungai, menyatu ke dalam tubuh Chu Han dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Segera, Chu Han memasuki kondisi budidaya. Kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya menjadi sangat aktif, seolah-olah setiap inci daging dan kulit dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, kesadaran Chu Han menyelam ke dalam laut energi dan Tian. Kekuatan batin sejati yang melonjak memenuhi seluruh lautan energi, dan di area tengah lautan energi, sekelompok kekuatan batin sejati berputar dengan cepat, terus-menerus melepaskan energi yang kuat. 213. 16 besar turnamen daftar bumi sedang berjalan lancar. Seluruh kota menantikannya, tapi Chu Han kembali ke prefektur Tensei lebih awal. Di dalam kamar, Chu Han duduk di tempat tidur, dan segel pengumpul roh yang mengambang di depannya terus-menerus mengumpulkan kekuatan spiritual tipis dari langit dan bumi dan energi dalam batu kristal primordial bermutu tinggi dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada biasa, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Chu Han. Lingkaran cahaya kemasan seperti riak air melayang di sekitar tubuh Chu Han, dan aura yang tidak jelas dan gelisah ditransmisikan dari tubuhnya. Bersenandung. Di udara, tiba-tiba terdengar suara gelombang udara yang bergetar. Kemudian, energi di dalam tubuh Chu Han langsung menjadi sangat kacau. Bersama dengan lingkaran cahaya yang tersebar, tubuh Chu Han bergetar hebat, dan dengan, ledakan, yang teredam, segel pengumpul roh yang melayang di depannya tiba-tiba meledak menjadi gelombang udara yang besar. Gagal lagi. Chu Han membuka matanya, dan ada sedikit kekecewaan di pupil matanya. Sama seperti pertama kali, setiap kali siklon esensi sejati dikompresi hingga batas tertentu, kekuatan berikutnya tidak akan mampu mengimbanginya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Yuan Berspil. Chu Han bergumam dengan suara rendah. Dia segera menggerakkan telapak tangannya, dan pil merah tua muncul di antara jari-jarinya. Namun, saat Chu Han sedang memikirkan apakah akan meminum Yuan Berspil, sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari pintu. Penyerapan Yuan Berspil terlalu lambat. Jika kamu meminumnya sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa datang tepat waktu untuk kompetisi peringkat besok. Chu Han kaget, dan dia segera mendongak. Dia melihat pintu kamarnya terbuka, dan seorang wanita cantik dengan rambut ungu panjang sedang bersandar di kusen pintu, menatapnya dengan tenang dengan matanya yang lembut dan bergerak. Mentor, Chu Han berseru. Orang yang datang adalah Silan. Sinar matahari yang hangat menyinari kulitnya yang seputih salju, dengan sedikit kemerahan, dan temperamen cantiknya menjadi halus. Profesor, mengapa Anda kembali juga? Chu Han bangkit dan berjalan mendekatinya. Mata indah Silan mendongak dan bibir merahnya terbuka, ikut aku. Hem, Chu Han ingin bertanya lagi, tapi pihak lain sudah berbalik dan pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Han memutuskan untuk mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di hutan Maple satu demi satu. Meski saat itu sudah akhir musim gugur, hutan Maple masih semerah lautan api. Biasanya, akan ada banyak siswa yang berkultivasi dalam susunan tiang kayu, namun karena kompetisi bela diri seluruh akademi, tempat ini menjadi sangat sepi. Chu Han mengikuti di belakang Silan. Sosoknya yang indah dan hampir sempurna membuat Chu Han tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Wanita seperti itu layak menjadi guru tercantuk di kota Kekaisaran. Pada saat ini, Silan tiba-tiba berbalik. Tatapannya membuat Chu Han lengah. Di sini. Hem, Chu Han terbatuk ringan untuk meredakan sedikit rasa malu di hatinya. Dia kemudian berkata, Profesor, mengapa Anda membawa saya ke sini? Aku baru saja mengatakan bahwa penyerapan bersiwan pil lebih lambat. Jika kamu meminumnya sekarang, kamu tidak akan bisa menembus tahap transformasi inti sebelum besok. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Chu Han menyentuh hidungnya dan berkata, Namun, setelah pertarungan dengan Sen Yun Sita di malam, Chu Han punya beberapa ide. Jika dia bertemu Wei King Fan dengan budidayanya di puncak alam pembukaan elemen tingkat ke-9, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Dia bisa kalah dari siapapun, tapi dia pasti tidak bisa kalah dari Wei King Fan. Saya bisa bantu Anda. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Silan. Hem, Chu Han kaget dan menatapnya dengan heran. Silan sedikit memiringkan tubuhnya dan melihat ruang kosong di belakangnya. Dia kemudian berkata, di wilayah barat daya negara seratus kerajaan, terdapat sebuah teknik rahasia. Teknik rahasia ini disebut teknik hati suci berputar surgawi. Teknik hati suci berputar surgawi. Gumam Chu Han. Teknik ini adalah teknik rahasia yang menciptakan peluang bagi orang lain. Ini termasuk mengekstraksi energi spiritual langit dan bumi dari tubuh pengguna dan menyimpannya di tubuhnya sendiri. Dia kemudian menggunakan kiprimordialnya sendiri untuk terus menyempurnakan bagian paling murni dari spiritual. Energi. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, energi murni akan menjadi sangat besar dan dapat langsung menyatu ke dalam tubuh orang yang terkena mantra. Silan berhenti sejenak lalu melanjutkan, karena energi yang dimurnikan sangat lembut, tidak sekeras energi dari ramuan atau kristal. Energi ini dapat dengan cepat diserap oleh tubuh manusia dan memiliki keunggulan dalam hal waktu. Yang terpenting, teknik hati suci berputar surgawi tidak memiliki efek samping apapun. Tidak peduli seberapa cepat tingkat kultivasi seseorang meningkat, tidak akan ada masalah dengan fondasi yang tidak stabil atau energi asal sejati. Setelah mendengarkan penjelasan Silan, Chu Hen tercengang. Sebenarnya ada teknik rahasia di dunia ini. Dunia ini begitu besar sehingga tidak dapat Anda bayangkan. Ada lebih dari 10 juta daun besar di dunia. Di masa depan, kamu akan tahu bahwa kerajaan bintang suci hanyalah setitik debu di lautan asap yang luas. Setelah mendengarkan ini, Chu Hen semakin takjub. Di saat yang sama, dia merasa Silan bukanlah orang biasa. Atau lebih tepatnya, dia tidak dilahirkan di kerajaan bintang suci. Dikombinasikan dengan pemahaman Chu Hen tentang Silan, dia kemungkinan besar datang ke lingkungan baru ini untuk melupakan rasa sakit di hatinya karena kematian adik laki-lakinya yang tak terduga. Teknik hati suci berputar surgawi memiliki kekuatan yang besar. Jika kamu mencapai level tertinggi, kamu bahkan dapat membangkitkan orang mati. Pada titik ini, ekspresi Silan berubah suram. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam pelan, sayangnya, aku masih jauh dari level itu pada saat itu. Jiwa Siken telah kembali ke dunia bawah dan berubah menjadi tulang. Gumamannya seperti dengungan nyamuk, dan menarik hati sanubari Chu Hen. Meski wanita cantik di hadapannya ini adalah gurunya, namun hatinya begitu lembut hingga membuat hatinya sakit. Pada titik ini, Chu Hen memahami bahwa Silan berencana menggunakan teknik hati suci berputar surgawi untuk membantunya menerobos ke tahap transformasi inti dalam waktu sesingkat mungkin. Guru. Hem. Jika kamu menggunakan teknik hati suci berputar surgawi, apakah itu akan merugikanmu? Chu Hen tidak percaya bahwa teknik rahasia tanpa pamrih seperti itu tidak akan merugikan penggunanya. Mata Silan sedikit bergetar, dan riak muncul di lubuk hatinya. Sedikit, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhiku. Apa kerugian yang ditimbulkannya? Chu Hen bertanya. Saya hanya akan melemah untuk waktu yang singkat. Anda dapat yakin bahwa saya tahu apa yang saya lakukan. Tetapi, Anda tidak punya banyak waktu tersisa kecuali Anda ingin kalah dari Weiking Fan di kompetisi. Saya berjanji kepada Kepala Sekolah Jiang bahwa Anda pasti bisa masuk tiga besar peringkat bumi. Jangan membuatku malu. Guru, kamu. Chu Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dia adalah salah satu dari tiga teratas di peringkat bumi, dan dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dengan kepribadian Silan, dia kemungkinan besar tidak akan membuat janji seperti itu. Dia hanya berusaha meyakinkan Chu Hen. Namun, karena Silan sudah banyak bicara, Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, Chu Hen tidak menolak. Terima kasih sebelumnya, Guru. Silan tersenyum tipis, dan riak samar muncul di matanya yang indah. Kemudian, dia berbalik dan membentuk beberapa segel rumit dengan jari-jarinya yang ramping dan indah. Untayan cahaya perak tertinggal di ujung jarinya. Segera setelah itu, di bawah tatapan heran Chu Hen, cahaya perak berubah menjadi ratusan titik cahaya. Silan dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, dan dengan jentikan jarinya, ratusan titik cahaya langsung menyebar, sebelum jatuh ke ruang kosong di depannya. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang kuat dilepaskan. Pada saat yang sama, ratusan titik cahaya di tanah memancarkan cahaya terang, dan pada saat yang sama, mereka terhubung satu sama lain dan membentuk susunan yang mempesona dalam sekejap mata. Cabang-cabang dan dedaunan mati di tanah semuanya terlempar. Pola cahaya perak terjalin dan memancarkan aura yang mengejutkan. Guru, apakah kamu juga seorang patern caster? Chu Hen bertanya dengan heran. Tidak. Silan menjawab dengan lembut. Lalu bagaimana kamu bisa mengatur susunan jimat? Ini bukan susunan jimat. Ini hanyalah, arai roh tersembunyi, biasa. Silan menoleh untuk melihat Chu Hen dan terus menjelaskan, ada banyak jenis susunan, dan tidak hanya kastor pola yang dapat mengatur susunan. True Inner Force juga dapat mengaktifkan pengoperasian arai, namun sebagai perbandingan, patern caster dapat mengontrol arai dengan sempurna dan mengerahkan kekuatan arai secara maksimal. Apakah itu karena Rune? Chu Hen bertanya. Itu benar. Silan mengangguk sebagai penegasan, kastor pola menggunakan Rune untuk mengatur susunan, tapi aku baru saja menggunakan kekuatan batin sejati murni. Rune hanya bisa dipadatkan dengan energi reiki, jadi perbedaan keduanya cukup besar. Chu Hen mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak menyangka gurunya tahu banyak. Dia hanya beberapa tahun lebih tua darinya, yang membuat Chu Hen merasa identitas Silan luar biasa. Baiklah, ayo masuk ke dalam arai. Silan berkata dan memimpin dengan berjalan ke dalam arai roh tersembunyi. Berdengung. Saat dia memasuki barisan, lapisan riak ilusi samar-samar muncul di udara. Chu Hen mengikutinya dari dekat, disertai riak. Begitu dia memasuki barisan, Chu Hen merasa sangat sunyi, dan lingkungan di luar barisan benar-benar terisolasi, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Arai roh tersembunyi ini tidak hanya dapat mencegah kebocoran energi spiritual, tetapi juga akan menutup ke enam indera Anda. Selama periode ini, Anda dapat menghindari gangguan dari dunia luar. Silan menjelaskan dengan lembut. Chu Hen menganggup dan tersenyum, guru benar-benar bijaksana. Siap-siap, Silan berkata sambil duduk di tanah. Chu Hen juga duduk tegak, dan keduanya duduk berhadapan, berjarak sekitar setengah meter. Menghadapi wajah yang begitu cantik dan menawan, Chu Hen sedikit banyak merasa tidak nyaman. Fokus. Silan berkata dengan ringan, lalu dia menyatukan kedua tangannya, dan sepuluh jarinya sekali lagi berevolusi menjadi gerakan tangan yang berbeda. 214. Teknik hati suci berputar surgawi adalah teknik rahasia yang memungkinkan penggunanya mengumpulkan dan memadatkan energi untuk diserap orang lain. Ini mirip dengan mengorbankan diri sendiri untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Chu Hen tidak tahu mengapa guru Silan begitu baik padanya, tapi Chu Hen sepertinya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak kebaikannya. Dalam arai penyembunyian roh, Chu Hen dan Silan duduk saling berhadapan, hanya berjarak setengah meter. Chu Hen bahkan bisa mencium aroma samar dan anggun di tubuh masing-masing. Tapi dengan sangat cepat, gumpalan aroma yang membangkitkan gairah itu menghilang. Bukan hanya indera penciumannya, bahkan pendengaran dan sentuhannya pun menjadi tidak berguna. Baru saja, Silan telah mengatakan bahwa untuk menghindari gangguan dari dunia luar, arai penyembunyian roh telah menutup beberapa kemampuan sensorik eksternal Chu Hen. Satu-satunya hal yang masih bisa digunakan adalah kesadarannya, yang menjadi lebih akut. Berdengung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chu Hen merasa telah memasuki keadaan yang sangat aneh. Sebuah pemandangan aneh muncul di benaknya. Meskipun dia tidak membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan setiap gerakan Silan di depannya. Tangan Silan terus-menerus membentuk berbagai jenis segel, dan aura kuat dilepaskan dari tubuhnya. Tiba-tiba, titik cahaya keemasan melayang dari tubuh Silan. Titik cahaya lembut itu seperti lampu neon, dan perlahan melayang menuju Chu Hen. Titik cahaya melayang di depan Chu Hen, dan kemudian mengebor ke dalam ruang di antara alisnya. Pada saat berikutnya, Chu Hen merasakan seutas energi murni menyatu ke dalam tubuhnya. Untean energi itu langsung mengalir melalui meridiannya dan mencapai laut Ki dan Tiannya. Dalam sekejap, itu menyatu dengan pusaran air Yuan Ki sejati miliknya. Bukankah ini terlalu cepat? Chu Hen terkejut. Benar-benar tidak perlu memurnikan dan menyerapnya, dan itu bisa langsung menyatu dengan esensi aslinya. Sebelum Chu Hen sempat mengagumi efek ajaib dari teknik hati suci surgawi, titik cahaya keemasan terus-menerus dilepaskan dari tubuh Silan. Bintik-bintik cahaya keemasan itu seperti kunang-kunang yang menari di sekitar kabut malam. Di bawah cahaya yang menyilaukan, wajahnya yang sudah cantik tampak lebih cantik dan mengharukan. Di bawah kendali Silan, titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Chu Hen dan menyatu ke dalam tubuhnya. Untayan energi berkumpul dan langsung berubah menjadi kekuatan besar. Dalam sekejap, dan Tian Chu Hen seperti wadah yang menyimpan air. Energi murni yang tak ada habisnya ditransfer dari tubuh Silan ke tubuhnya. Semua energi ini dipadatkan oleh Silan dan dapat dikatakan sebagai energi paling murni. Tidak hanya tidak ada kotoran di dalamnya, tapi juga sangat lembut. Selama proses penyerapan dan fusi, Chu Hen tidak hanya merasa sedikit pun tidak normal, tetapi juga seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Karena semakin banyak energi murni diintegrasikan ke dalam tubuh Chu Hen, esensi sejati dalam dan Tiannya menjadi sangat gelisah. Esensi sejati yang melonjak itu seperti permukaan laut saat air pasang. Ombaknya bergejolak dan awan bergerak cepat. Dengeng dengungan. Segera, Chu Hen mengendalikan energi di tubuhnya dan dengan cepat mengintegrasikannya ke dalam pusaran esensi sejati, memadatkan dan mengompresnya. Kekuatan esensi sejati terus meningkat, dan aura yang dipancarkan dari tubuh Chu Hen juga menjadi semakin kuat. Kali ini, ketika pusaran esensi sejati dikompresi hingga seukuran kepalan tangan, kekuatannya tidak habis seperti dua kali sebelumnya. Chu Hen diam-diam senang. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengompres dan memadatkan pusaran esensi sejati. Waktu berlalu dengan lambat. Hutan mepel masih sangat sepi. Chu Hen dan Si Lan duduk berhadapan dengan mata tertutup rapat. Formasi penyembunyian roh telah sepenuhnya menyegel aura dan kekuatan di dalam diri mereka, tidak membiarkan satu pun bocor keluar. Jika seseorang menyelidiki dari dalam formasi, seseorang akan melihat bahwa aura Si Lan semakin lemah, sementara kekuatan Chu Hen semakin kuat. Namun, Si Lan juga tahu bahwa Chu Hen telah mencapai momen kritis saat ini. Jari rampingnya membentuk gerakan aneh lagi. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan menyebar dari tubuh Si Lan dan menyembur ke tubuh Chu Hen. Dibandingkan dengan titik cahaya, kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya kemasan jauh lebih kuat dan padat. Sinar cahaya kemasan mengalir ke tubuh Chu Hen seperti aliran sungai yang mengalir ke sungai. Dengan pasokan energi murni yang begitu besar, Chu Hen tampak bermandikan cahaya suci matahari. Bahkan kulitnya sedikit bersinar dengan cahaya kemasan. Di lautan kidantian miliknya, gelombang kekuatan agung menyapu seluruh meridian utama. Pikiran Chu Hen bergetar, dan auranya berlipat ganda. Pusaran esensi sejati dengan cepat terkompresi dan menyatu. Ketika dikompresi hingga tingkat yang sangat kecil, pusaran itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan bersama dengan aura yang sangat besar. Dengeng dengungan. Chu Hen hanya merasa bahwa seluruh laut ki dantiannya telah mengalami kekacauan yang hebat. Cahaya yang menyilaukan kemudian meledak hingga batasnya dan dengan cepat menghilang. Energi gelisah menyebar, dan pusaran esensi sejati telah menghilang. Yang menggantikannya adalah inti esensi emas. Inti esensi telah terbentuk, dan dia telah memasuki tahap transformasi inti. Melihat inti esensi emas yang menggantikan pusaran esensi sejati, Chu Hen sangat gembira. Inti sari emasnya seukuran buah lengkeng. Itu dikelilingi oleh cahaya kemasan dan memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan esensi sejati sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, inti esensi ini akan menggantikan pusaran esensi sejati dan terus melepaskan energi yang kuat. Namun, saat Chu Hen hendak pergi, dia menemukan bahwa energi dari tubuh silan masih terus mengalir ke laut ki dantiannya. Guru, Chu Hen berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Segera, silan merespons. Jangan khawatir tentang hal lain. Terus salurkan energi ke inti esensi. Meskipun Chu Hen bingung, dia tetap memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan. Energi murni yang kuat mengalir ke delapan meridian luar biasa Chu Hen seperti aliran deras dan diintegrasikan ke dalam inti esensi baru. Inti esensi terus menerus diairi oleh energi eksternal, menjadi semakin kokoh dan kuat. Dengan suara mendengung, energi Chu Hen langsung menembus tahap transformasi inti tingkat pertama dan memasuki tahap transformasi inti tingkat kedua. Kecepatan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, setelah membantu Chu Hen menerobos ke tahap transformasi inti tingkat kedua, silan masih tidak berniat berhenti. Hati suci revolusi surga terus beredar, dan semakin banyak energi murni mengalir ke tubuh Chu Hen. Matahari mulai terbenam. Cahaya malam mewarnai separuh langit menjadi merah. Di bawah cahaya matahari terbenam, hutan mepel merah yang menyala-nyala tampak luar biasa indah. Pada saat ini, silan telah keluar dari arai roh tersembunyi. Dia duduk di bawah pohon mepel dengan punggung bersandar pada batang yang tebal. Daun mepel merah berjatuhan di sampingnya seperti kupu-kupu yang berjatuhan. Wajah silan sedikit pucat, dan napasnya sangat lamban. Meski begitu, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kecantikannya. Sebaliknya, itu menambah keindahan halus dan lemah pada kecantikannya. Tidak jauh dari situ, Chu Hen berada di arai roh tersembunyi. Saat ini, dia masih dalam kondisi kultivasi yang dalam. Setitik cahaya masih melekat di sekelilingnya. Wajah pemuda tampan itu bersudut, dan dia memberikan kesan tajam dan semangat masa muda kepada orang-orang. Silan mengangkat kepalanya dan menatap langit biru muda dengan matanya yang indah. Kontur wajahnya yang indah begitu sempurna sehingga tidak ditemukan sedikitpun cacat. Matanya, yang selembut air, dipenuhi jejak kesedihan yang memilukan. Adegan beberapa tahun lalu tanpa sadar muncul di benaknya. Haha, akhirnya aku mendapatkan gigi tanpa batas. Suatu hari nanti, aku, si Chen, pasti akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Seorang pemuda berusia 15 tahun berdiri di pagar balkon. Dia bersemangat tinggi dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat dan vitalitas muda. Gadis berambut ungu yang berdiri di belakangnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hati-hati, jangan jatuh. Tidak, tidak. Denganmu di sini, aku tidak akan jatuh. Pria muda itu berbalik dan menatap gadis itu. Wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan dipenuhi dengan senyuman gembira. Kak, terima kasih atas hadiah yang kau berikan padaku. Dengan limitless dude ini, aku pasti bisa menyelesaikan misi besok dengan mudah. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Gadis berambut ungu itu menepuknya pelan, mengisyaratkan dia untuk turun dan tidak berdiri terlalu tinggi. Masih ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Pemuda itu tersenyum dan melompat turun. Dia berdiri tegak dan berkata, Ya, tolong instruksikan saya, Sister Silan. Bodoh. Gadis berambut ungu itu tertawa dan memarahinya. Kemudian, dia berkata, Saya telah membuat beberapa kemajuan dalam teknik hati suci surgawi. Saya ingin melakukan teknik ini untuk Anda hari ini dan membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Ini juga akan membantumu membuat persiapan yang cukup untuk misi besok. Tidak mungkin. Saudari, apakah kamu benar-benar mengembangkan teknik hati suci surgawi yang jelek itu? Teknik rahasia itu tidak menguntungkanmu sama sekali. Mengapa Anda membudidayakannya? Selama itu menguntungkanmu, gadis berambut ungu itu tersenyum tipis. Tidak, tidak, tidak. Jika kamu melakukan teknik hati suci surgawi padaku, kamu pasti akan berada dalam kondisi lemah selama beberapa bulan. Jika sekte menugaskan Anda misi, itu pasti sangat tidak pantas. Anda baru saja menjadi murid istana. Jika sesuatu terjadi pada Anda saat ini, itu akan sangat mempengaruhi persaingan Anda di masa depan untuk posisi master sekte. Pemuda itu melanjutkan, Terlebih lagi, saya harus berangkat besok sebelum matahari terbit. Waktunya terlalu singkat, dan bantuan teknik kepada saya terbatas. Kita akan membicarakannya setelah aku menyelesaikan misinya. Namun melihat pemuda itu begitu bertekad, gadis berambut umu itu tidak terus memaksa. Baik-baik saja maka, ketika kamu kembali, aku akan melakukan teknik hati suci surgawi padamu. Itu akan dianggap sebagai persiapan untuk misimu selanjutnya. Selain itu, saat kamu menjalankan misi besok, jangan mencoba untuk berani jika menemui bahaya. Anda harus mundur dalam waktu sesingkat mungkin. Ini dia lagi. Kaka, kamu bertele-tele. Saya sudah mengatakannya seratus kali, tidak, seratus satu kali. Cepat cari pria untuk dinikahi. Pergi dan ganggu dia setiap hari. Jangan ganggu aku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Anda meminta pemukulan. He he, aku tidak akan berani. 215. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan ibu kota kekaisaran sekali lagi memasuki periode malam hari yang ramai. Jalanan dan gang dipenuhi orang, pesta, nyanyian, dan tarian untuk merayakan perdamaian. Meski rumah bordil itu penuh, hati orang-orangnya kesepian. Cek-cek, babak enam belas besar hari ini seru banget. Wei King Fan terlalu berani. Saya seratus persen yakin dia akan menang. Di restoran yang terang-benderang, suasana berangsur-angsur menjadi hidup. Orang-orang sibuk meminum wine berkualitas sambil mendiskusikan duel seru yang terjadi sepanjang hari. Wei King Fan memang jenius nomor satu di generasi muda klan Wei. Kematian roda matahari kematian itu benar-benar menakutkan. Peluangnya untuk menang memang tinggi, tapi yang lain juga punya peluang. Yao Zhan adalah pesaing yang kuat. Luo Mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran benar-benar tidak terduga. Saya hanya mendengar bahwa dia cantik, tetapi saya belum pernah mendengar tentang kultivasinya. Saya tidak menyangka dia begitu berbakat. Saya juga tidak menyangka Luo Mengcang telah menguasai kekuatan tiga segel kota Seinbel. Tidak, ini bukan hanya tiga. Hari ini, dia hanya menggunakan tiga untuk mengalahkan lawannya. Jika lawannya bisa bertahan, penampilan Luo Mengcang mungkin akan lebih mengejutkan. Mendengar ini, orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Faktanya, di antara semua kontestan, Luo Mengcang memberikan perasaan yang paling samar, seolah-olah tidak ada yang bisa melihat ke dalam dirinya. Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota Kekaisaran dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Selain itu, tampaknya bahkan orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran tidak dapat melihat kekuatan Luo Mengcang yang sebenarnya. Besok, lawan Luo Mengcang adalah Sangguan Yan dari rumah Bela Diri Gajah Raksasa. Sangguan Yan juga sangat kuat. Di antara kandidat populer untuk menang, dia juga sangat populer. Saya percaya bahwa pertempuran besok akan mampu menguji kultifasi Luo Mengcang yang sebenarnya. Hem, pertarungan delapan besar sungguh seru. Apakah menurut Mu Chuhan dari Heavenly Star Academy bisa mencapai empat besar? Itu agak sulit untuk dikatakan. Bahkan Sen Yunsi dikalahkan olehnya. Chuhan benar-benar seorang guru tersembunyi. Namun, lawan Chuhan kali ini adalah Yao San. Dari segi keganasan, Sen Yunsi mungkin kalah dengan Yao San. Bagaimanapun, saya mendukung Yao San. Saya tidak melihat apa yang terjadi tadi malam. Entah bagaimana Chuhan mengalahkan Sen Yunsi. Dia mungkin menggunakan cara yang memalukan untuk berkomplot melawan Sen Yunsi. Selain itu, bahkan jika Chuhan mengalahkan Yao San, kemungkinan besar orang yang menunggunya adalah Wei King Fan. Hei hei, aku berani bilang kalau Chuhan pasti akan mati jika bertemu Wei King Fan. Turnamen daftar bumi secara bertahap mencapai tahap paling krusialnya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan momen yang paling dinantikan semua orang. Babak enam belas besar telah berlalu, dan babak delapan besar akan segera dimulai. Adapun siapa yang akan tertawa terakhir dan menjadi juara peringkat bumi tahun ini, semua orang di kota sedang menunggu untuk melihatnya. Prefektur Tensei Hutan Mepel Meskipun langit telah benar-benar gelap, Silan masih berada di dekat Chuhan. Dalam arai penyembunyi roh, mata Chuhan tertutup rapat. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya seperti lingkaran riak air. Irama pernapasan Chuhan sangat seimbang. Dia duduk seperti batu, kokoh seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Menurut perkiraan Silan, Chuhan baru akan bangun paling cepat besok pagi. Dia menggunakan teknik hati suci surgawi, untuk mentransfer energi murni yang telah disimpan di tubuhnya selama bertahun-tahun ke Chuhan. Bagaimanapun, budidayanya telah meningkat terlalu cepat, dan perlu waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan inti primordial. Sa-sa Saat ini, suara langkah kaki menarik perhatian Silan. Dia berdiri dan melihat ke samping. Dia melihat dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke arahnya. Mereka tidak lain adalah Zoulu dan Li Huye. Mentor, mengapa kamu di sini? Pernahkah Anda melihat kakak senior Chuhan? Li Huye dan Zoulu melihat Silan ada di sini, dan wajah mereka sangat terkejut. Dan tujuan kunjungan mereka adalah untuk menemukan Chuhan. Omong-omong, Chuhan tidak terlihat sepanjang hari. Rumah bela diri mamut juga tidak ada, dan dia tidak bersekolah di Akademi Bulan Cerah. Keduanya sedikit khawatir, jadi mereka mencari di sekitar Akademi dan berakhir di sini. Mata indah Silan sedikit terangkat, dan dia menunjuk ke posisi di belakangnya. Keduanya menoleh, dan ketika mereka melihat Chuhan dalam arah penyembunyi roh, mereka bahkan lebih terkejut. Mengapa dia ada di sini? Zoulu berseru. Apakah kamu masih perlu bertanya? Mentor Silan pasti diam-diam membantu Chuhan meningkatkan kekuatannya. Li Huye memang pintar sekali, tapi di dalam hatinya, dia berpikir bahwa mentor Silan sangat bias. Tentu saja, bukan hanya Li Huye yang berpikiran seperti itu. Faktanya, seluruh prefektur Tensei tahu bahwa Silan bias terhadap Chuhan, dan dia biasanya mengajar setiap lima hari sekali, tetapi jika menyangkut Chuhan, itu menjadi dua hari sekali. Banyak orang yang iri padanya. Mentor, kapan Chuhan akan bangun? Zoulu bertanya. Kita harus menunggu paling cepat sampai besok pagi. Silan menjawab dengan lembut, dan kemudian dengan santai bertanya, apakah daftar nama untuk perempat final besok sudah keluar? Ya, Zoulu mengangguk, dan berkata dengan serius, pertempuran pertama adalah Huang Wu Luo Mengcang melawan Mamot Sangguan Yan, pertempuran kedua adalah Kakak Senior Sau Yan melawan Bright Moon Long Suan Suang, pertempuran ketiga adalah Imperial Win Wei King Fan melawan Thunder Kin Le. Chuhan berada di pertarungan keempat, dan lawannya adalah Huang Wu Yao San. Huang Wu Yao San. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mata Zoulu masih sedikit serius. Hari ini, ketika mereka bubar, Yao San secara terbuka menyatakan bahwa dalam sepuluh langkah besok, dia pasti akan mengalahkan Chuhan di atas panggung. Murid langsung mentor Sadoles tersingkir, Gumam Silan pelan. Li Huye mengangguk, Kakak Senior Bai Yu Yue bertemu Huang Wu Luo Mengcang hari ini, dan saya tidak menyangka Luo Mengcang telah menguasai tiga jenis Saint Bell City Runes. Kakak Senior Bai Yu Yue tersingkir. Jadi begitu, Silan tampaknya tidak mengalami banyak gejolak emosi. Faktanya, dia telah mendengar sedikit tentang Luo Mengcang. Meskipun Luo Mengcang tidak mengatakan betapa berbakatnya dia, dia masih menjadi murid langsung teratai merah. Silan tidak mengenal Luo Mengcang, tapi dia sangat mengenal Red Lotus. Seorang murid yang sangat disukai Red Lotus jelas bukan orang biasa. Dapat dimengerti jika Bai Yu Yue kalah dari Luo Mengcang. Murid langsung Song Chengli, Sao Yan, juga berhasil masuk delapan besar. Bersama dengan Chuhan, ada dua siswa yang masuk delapan besar. Hasil ini sudah setara dengan Akademi Huang Wu. Ini jauh melebihi ekspektasi para eselon atas di Prefektur Tensei. Mulai hari ini dan seterusnya, Prefektur Tensei juga akan menghilangkan reputasi, terburuk, dan terakhir. Ini pertarungan keempat. Jika tidak ada kecelakaan, kita pasti bisa melakukannya, kata Silan kepada mereka berdua. Tapi mentor, lawan Chuhan kali ini adalah Yao San. Orang itu jauh lebih ganas dari Shen Yun Si, jawab Zou Lu dengan sedikit khawatir. Pilihannya bukan di tanganku. Baiklah. Keduanya saling memandang, dan Li Huye berkata, Kalau begitu mentor, kita kembali dulu. Oke. Setelah penjelasan sederhana, Zou Lu dan Li Huye pergi. Karena Chuhan dan Silan bersama, mereka tidak perlu khawatir. Namun pada akhirnya, sikap pilih kasih Silan terhadap Chuhan benar-benar patut ditiru. Dengeng Dengungan Pada saat ini, Chuhan terus-menerus menggunakan kesadarannya untuk memandu sejumlah besar energi asal sejati di tubuhnya melalui semua meridian utama di tubuhnya, menyelesaikan sirkulasi ki satu demi satu. Yuan dan emas di laut ki dan tiannya mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan. Dibandingkan saat Yuan dan pertama kali dibentuk, Yuan dan saat ini memiliki lingkaran yang lebih besar. Itu sudah berada di puncak alam transformasi inti tingkat kedua, dan ada tanda-tanda akan menembus ke tingkat ketiga kapan saja. Kekuatan, hati suci rotasi surgawi, jauh melebihi harapan Chuhan. Terlebih lagi, kekuatan Yuan dan tumbuh dengan kecepatan yang relatif lambat. Jika diamati dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa permukaan Yuan dan samar-samar dikelilingi oleh gumpalan energi putih. Energi putih ini tidak lain adalah energi es misterius yang tertinggal dalam cairan asal spiritual serigala setan bulan es. Sebelumnya, energi es misterius ini ada di samping topan asal sejati. Sekarang setelah inti asal sejati diubah, secara alami ia melekat pada Yuan dan Dengeng Dengungan Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh datang dari istana niwan milik Chuhan. Apa yang sedang terjadi? Chuhan terkejut, dan dia buru-buru menggunakan akal ilahi untuk memasuki istana niwan di otaknya. Di ruang yang redup dan berkabut, pohon jalan setinggi 2 meter memancarkan energi reiki yang melimpah. Setiap daun di pohon jalanan bersinar dengan kilau perak. Kilau perak mengalir seperti jimat rahasia kuno. Di area di atas pohon jalanan, bayangan lonceng emas tergantung di sana. Cahaya lembut menyelimuti tubuh bel, dan itu dipenuhi dengan aura yang kuat dan gelisah. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chuhan. Pohon jalanan berkembang dengan cahaya cemerlang, dan setiap daun bergoyang. Energi reiki yang melimpah seperti air pasang, dan memenuhi seluruh istana niwan. Dengeng Dengungan Dalam sepersekian detik, batang utama pohon jalanan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan cabang-cabangnya menjadi lebih tebal. Pohon jalanan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Cabang-cabangnya tumbuh lebih panjang, dan daun-daun baru pun tumbuh. Seiring dengan tumbuhnya pohon jalan, istana niwan pun berangsur-angsur meluas dan semakin luas. Chuhan memandangi pohon jalanan yang sedang tumbuh dengan takjub, dan dia sangat terkejut. 3 meter, 4 meter, 5 meter. Hanya dalam waktu singkat, pohon jalanan langsung tumbuh dari yang semula 2 meter menjadi lebih dari 10 meter. Pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari 10 meter memiliki cabang dan dedaunan yang lebat, dan penuh vitalitas. Batangnya selebar tangki air, daun pohon jalan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan berkedip, memancarkan vitalitas. Merasakan energi reiki yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, Chuhan terkejut sekaligus bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi master prasasti tingkat menengah. 216. Sehari berlalu, dan turnamen daftar bumi yang dinantikan seluruh kota kini mencapai klimaksnya. Tak satupun dari para jenius yang berhasil masuk delapan besar adalah orang-orang biasa-biasa saja. Dan siapa yang pada akhirnya bisa tertawa? Itu adalah fokus perhatian semua orang, dan harapan seluruh bangsa. Pagi-pagi sekali, hari sudah hampir tengah hari. Wilayah timur kota telah menimbulkan suasana kegembiraan yang luar biasa. Seluruh area kompetisi penuh sesak, dan bahkan tangga pun dipenuhi orang. Pada saat ini, para siswa dari rumah bela diri utama menjadi penonton. Pada saat ini, protagonis di area kompetisi hanyalah Imperial Winway King Fan, Huangu Yao Zhan, Huangu Luo Mengcang, Gajah Raksasa Sangguan Yan, Bulan Cerah Long Suan Suang, Bintang Surgawi Sao Yan, dan Guntur Kinle. Tentu saja, selain itu, mata semua orang sesekali akan melihat ke kursi penonton prefektur Tensei, mencari sosok pemuda yang muda dan tampan. Namun, angka tersebut belum juga muncul. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Cu Hen dari Bintang Surgawi itu belum datang? Siapa tahu, dia mungkin takut. Kemarin, Yao Zhan mengatakan bahwa dalam sepuluh gerakan, dia pasti akan mengalahkan Cu Hen di luar arena. Kata-kata Yao Zhan sangat membuatnya takut sehingga dia tidak berani muncul. He he, lucu sekali. Saya sangat penasaran bagaimana dia mengalahkan Sen Yun Si. Saat para penonton berdiskusi dengan suara rendah, mata mereka secara tidak sadar menyapu ke arah kursi penonton rumah bela diri Badak Roh. Hari ini, Sen Yun Si juga datang, tetapi wajahnya pucat, dan dia tampak belum pulih dari cedera serius. Dia duduk dengan tenang di kursi penonton, dan aura lemahnya tidak memiliki sedikitpun kesan heroik di masa lalu. Banyak pendukung Sen Yun Si yang diam-diam menggelengkan kepala ketika melihat ini. Dia awalnya adalah pesaing kuat untuk kejuaraan, tetapi dia tidak berharap untuk jatuh ke delapan besar, dan mundur dengan kalah. Hal ini membuat banyak orang meragukan kekuatan dan metode Cu Hen. Melihat pertempuran pertama akan segera dimulai, wilayah prefektur Tensei tampak sedikit cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Cu Hen belum datang? Song Cheng Li bertanya pada beberapa murid langsung guru Si Lan. Oh ya, Li Huiye buru-buru berdiri dan menjawab, Hunter Cheng, Cu Hen bersama guru Si Lan sepanjang waktu kemarin. Mentor Si Lan mengatakan bahwa mereka akan tiba sebelum dimulainya pertempuran keempat. Dengan Si Lan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya dalam kesan mereka, Si Lan tidak akan pernah sendirian dengan seorang siswa secara pribadi. Namun, semua instrukturnya adalah orang-orang pintar, jadi mereka secara alami dapat menebak alasan di baliknya. Kemungkinan besar Si Lan ingin membantu Cu Hen menerobos ke tahap transformasi inti pada saat yang paling genting, untuk meningkatkan peluang mereka memenangkan dua pertandingan berikutnya. Sudah terlambat untuk melakukan upaya di menit-menit terakhir. Orang yang berbicara adalah Yu Yi, instruktur inti yang selalu merasa tidak puas dengan Si Lan. Nanti kita cari tahu apakah sudah terlambat atau belum. Instruktur Sadolester senyum tipis. Nada suaranya sepertinya bias terhadap Si Lan. Dia kemudian berkata, Sedangkan kamu, instruktur Yu Yi, mengapa kamu selalu berdebat dengan seorang gadis kecil berusia dua puluhan? Saya tidak berpikir mentor Si Lan telah menyinggung perasaan Anda. Hah! Yu Yi mendengus dingin dan memalingkan muka. Kepala Sekolah Jiang, yang bertanggung jawab atas Akademi Bintang Surgawi, melambun saat melihat adegan ini. Ji Xian telah mengamankan tempat tetap di Heaven Roll, dan Chu Hen berhasil mencapai delapan besar Earth Roll. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan mengajar Si Lan. Dengan kemunculan lima dekan dan kemunculan wasit lutong, suasana di arena terus meninggi. Segala macam tepuk tangan meriah dan sorak-sorai menyapu arena seperti ombak. Sangguan Yan, Sangguan Yan. Luo Mengcang, Luo Mengcang. Uhuk-uhuk, saya baru saja tiba dan saya sudah bisa merasakan keinginan semua orang. Ini menunjukkan pesona dua keindahan besar kota kekaisaran kita. Haha! Lutong mulai menampilkan gaya profesionalnya lagi. Namun, harus dikatakan bahwa semua orang sangat terkesan. Tepuk tangan meriah menyapu seluruh arena. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, jangan sampai aku dihina. Selanjutnya, mari kita sambut Luo Mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran dan Sangguan Yan dari rumah Bela Diri Gajah Raksasa. Dengan ini saya umumkan bahwa perempat final turnamen Earth Roll sekarang akan dimulai. Ledakan. Gelombang sorak-sore terus meningkat dan meletus, terutama bagi banyak penonton pria yang semuanya sangat heboh. Luo Mengcang adalah salah satu dari empat keindahan kota kekaisaran. Sangguan Yan juga salah satu dari enam mutiara. Di kota kekaisaran, yang memiliki total populasi lebih dari 60 juta, tidak ada kekurangan wanita cantik yang bisa mengalahkan bulan dan membuat malu bunga. Namun, empat keindahan kota kekaisaran dan enam mutiara kota kekaisaran diakui oleh semua orang sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Di tengah sorak-sore penonton, Luo Mengcang yang mengenakan gaun bermotif bunga putih dan Sangguan Yan yang mengenakan gaun ketat berwarna merah melangkah ke arena dari area masing-masing. Setelah lebih dari 20 pertempuran sengit selama dua hari terakhir, arena besar itu sudah dalam kondisi hancur. Lubang dan jurang besar dan kecil ada di mana-mana, namun hal ini tidak mempengaruhi muti penonton untuk menyaksikan pertempuran. Luo Mengcang, lakukan yang terbaik. Kami mendukungmu. Sangguan Yan, kamu harus menang. Saya optimis Anda akan menjadi juara. Pertarungan antara dua wanita cantik di panggung yang sama bagaikan pemandangan yang indah menarik perhatian banyak orang. Temperamen Luo Mengcang sangat halus dan kecantikannya mampu menggulingkan kota. Dia memberikan perasaan hidup dan menyegarkan. Aura Sangguan Yan relatif acuh-ta'acuh. Dia memiliki ketenangan bayi yui dan dinginnya long suan-suang. Dari segi penampilan, Luo Mengcang bisa dikatakan sangat cantik, melebihi wanita manapun yang hadir. Namun, dari segi aura, terlihat jelas bahwa Sangguan Yan lebih kuat. Saudari muda Mengcang, mohon beritahu saya. Bibir merah Sangguan Yan sedikit terbuka saat dia berkata dengan ringan. Luo Mengcang tersenyum tipis. Matanya yang cerah sangat menawan. Aku sudah lama mendengar nama kakak senior Sangguan. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, reputasimu benar-benar sesuai. He he, dari segi penampilan, siapa di kota kekaisaran ini yang bisa dibandingkan dengan suster muda Mengshang? Di depanmu, aku juga malu. Aiyah, kakak senior, kamu memujiku begitu pertarungan dimulai. Aku malu. Luo Mengcang tersenyum, dan sedikit keceriaan muncul di antara alisnya. Meski berstatus lawan, sejujurnya Sangguan Yan sama sekali tidak merasa jijik. Setiap kerutan dan senyuman Luo Mengcang penuh dengan spiritualitas, tanpa kepura-puraan sedikitpun. Hal ini terlihat dari matanya. Sangguan Yan tersenyum tipis. Buat perubahan Anda, saya menantikan untuk melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Yah, kakak senior Sangguan, hati-hati. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangan Sangguan Yan. Badan pedangnya sepertinya terbuat dari batu rubi, dan seluruh tubuhnya jernih seperti kristal merah. Auranya sangat kuat. Seiring dengan semburan aliran udara yang cepat, Sangguan Yan menghilang di tempat dengan suara, siu, seolah-olah dia telah berteleportasi. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat semua orang tercengang. Apa? Kecepatannya sangat cepat. Seru penonton di bawah arena. Konon batas garis keturunan Sangguan Yan berkaitan dengan kecepatan. Kecepatannya bisa dikatakan tak tertandingi di antara delapan kontestan teratas. Saya khawatir Luo Mengcang sedang dalam masalah. Dalam waktu singkat, Sangguan Yan sudah muncul di sisi kanan Luo Mengcang. Pedang panjangnya menari, dan cahaya merah terang bermekaran. Cahaya pedang itu seperti bayangan yang mengalir, dan langsung menyerang. Saudari muda Mengcang, hati-hati. Kecepatan yang tak tertandingi membuat semua orang di arena melebarkan mata. Mungkinkah satu gerakan akan menentukan hasil pertempuran? Bang! Saat berikutnya, pecahan es yang berkilau dan tembus pandang berhamburan dan menari-nari di udara, dan udara dingin menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Mereka melihat perisai es tebal tiba-tiba muncul di sisi kanan Luo Mengcang. Pedang tajam itu tertanam di perisai es, tapi masih ada jarak kecil antara pedang itu dan tubuh Luo Mengcang. Di telapak tangan kanan lawan, sebuah tanda putih memancarkan cahaya terang. Itu adalah sigil embun beku. Seru penonton di bawah arena. Kakak senior sangguan, hati-hati. Luo Mengcang mengingatkan. Retakan. Segera setelah itu, embun beku putih dengan cepat menyebar di sepanjang pedang lawan menuju lengan sangguan yan. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan uap putih mengepul di udara. Mata dingin sangguan yan menyipit, dan kemudian gelombang kekuatan yuan sejati menyembur keluar. Bang! Sebuah kekuatan tersembunyi yang sangat besar melonjak dengan keras. Dalam sekejap, embun beku yang menutupi pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, kekuatan pedang yang kuat meletus, dan perisai es di depan Luo Mengcang meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Namun, saat pedang di tangan sangguan yan hendak menyerang lawannya lagi, cahaya biru lembut muncul dari tubuh Luo Mengcang. Cahaya birunya sangat jernih, berkilau dan beriak di bawah sinar matahari. Itu sebenarnya adalah film air. Huah! Dalam sekejap, Luo Mengcang menyelesaikan konversi dari sigil embun beku menjadi sigil air, dan semburan air yang megah melonjak menuju sangguan yan seperti air terjun. Meski kekuatan pedang sangguan yan sangat kuat, perlawanan yang ditimbulkan oleh sigil air juga luar biasa. Pada saat perlawanan, sangguan yan sedikit mengangkat pergelangan tangannya, dan mengayunkan pedangnya ke atas. Hai! Cahaya pedang merah selebar beberapa meter membelah ombak, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia menerobos aliran air dan menebas ke arah Luo Mengcang. Cici! Namun, pada saat ini, pilar petir yang terang dan menyelaukan menempel di sekitar tubuh Luo Mengcang, dan lambang di telapak tangannya berubah menjadi lambang petir perak. Banyak orang di ruangan itu terkejut dengan hal ini. Hanya dalam sekejap mata, dari sigil embun beku ke sigil air, lalu ke sigil petir. Kontrol macam apa yang harus dia capai agar bisa mengubahnya dengan bebas. Luo Mengcang jelas bukan orang biasa. Ini adalah pemikiran umum di benak setiap orang. Cici! Lusinan pilar petir yang tertinggal di sekitar tubuh Luo Mengcang ditembakkan, memicu kekuatan yang sangat mengejutkan, dan langsung bertemu dengan cahaya pedang merah yang membelah gelombang. 217! Boom! Boom! Lusinan pilar petir di sekitar tubuh Luo Mengcang menyapu kekuatan yang sangat mengejutkan dan bertabrakan dengan cahaya pedang merah yang membelah gelombang. Cahaya pedang yang tajam dan pilar petir yang ganas bertabrakan secara langsung. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, cahaya pedang merah langsung hancur. dan serangannya tidak berkurang saat mereka menyerang Sangguan Yan di depan mereka. Wajah cantik Sangguan Yan sedikit berubah. Menghadapi kekuatan petir yang sangat merusak ini, dia tidak berani menganggap entengnya. Sosoknya bergerak, dan sosoknya melintas ke arah area di belakangnya seperti hantu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah serangan Luo Mengcang tidak berhasil mengejar Sangguan Yan. Pada saat berikutnya, kekuatan petir yang kuat benar-benar berdampak pada gelombang air yang baru saja meletus dari segel kutukan air. Sebagian besar air masih merembes ke permukaan platform dan belum surut, dan area yang luas tersebar di sekitar Sangguan Yan. Ketika lusinan kekuatan petir menghantam air, busur listrik padat menyebar ke seluruh permukaan air. Apa yang dia lakukan? Melihat busur listrik manik yang mengalir di gelombang air yang mengelilingi Sangguan Yan, semua penonton terkejut. Dia sungguh pintar. Menggunakan karakteristik air untuk menyatu dengan listrik, Sangguan Yan dikelilingi di semua sisi. Luar biasa! Meskipun gerakan ini sangat bagus, yang lebih penting, kemampuan Luo Mengcang untuk mengendalikan rune terlalu terampil. Dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia mau. Seperti yang diketahui semua orang, ketika kekuatan dua rune dengan atribut berbeda bersentuhan, mereka akan saling tolak-menolak. Namun, tidak demikian halnya dengan Luo Mengcang. Kekuatan segel kutukan air telah dihilangkan, dan dia sekarang hanya menggunakan air yang tumpah di platform untuk menyatu dengan kekuatan segel kutukan petir. Meski begitu, caranya melakukan sesuatu masih membuat orang berseru kagum. Sangguan Yan berada di tengah air, dan dia dikelilingi oleh busur petir yang bersilangan ke segala arah. Kakak senior sangguan, hati-hati. Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit, dan senyuman tipis muncul di matanya yang cerah. Cici. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat yang mengelilingi sangguan Yan dari segala arah dengan cepat terjalin menjadi jaring. Jaringnya mengjulang tinggi dari segala arah dan melesat menuju sangguan Yan di tengah dengan momentum sangkar. Serangkaian badai petir dahsyat meledak di udara. Auranya mengejutkan semua orang yang hadir, menggerakkan aliran udara ke segala arah. Mata sangguan Yan menjadi dingin saat menghadapi jaring petir yang datang ke arahnya dari segala arah. Kemudian, aura pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura pedang yang menakjubkan memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Sangguan Yan mengayunkan pedangnya, menyebabkan gelombangki pedang membentuk lingkaran yang sepenuhnya menangkis jaring petir yang menerkam ke arahnya. Bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar di atas meja, dan serangkaian percikan api keluar secara sembarangan. Dalam sekejap mata, sangguan Yan telah menyelesaikan krisis saat ini. Baiklah. Saat banyak pendukung sangguan Yan bertepuk tangan dan memuji, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Detik berikutnya setelah jaring petir berhasil dihalau, gelombang panas yang menyengat naik, dan kemudian empat pilar api muncul tanpa peringatan di empat arah sangguan Yan. Apa? Adegan mengejutkan ini langsung membuat penonton di bawah panggung terbelalak. Telapak tangan Luo mengcang saling berhadapan di depannya. Jejak energi asal asli masih melekat di sekitar jari-jarinya yang indah, dan di tengah-tengah telapak tangannya, ada tanda merah seperti kaca yang berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Ini. Bohong, bohong rune api. Ya Tuhan, itu jenis rune keempat. Dia sebenarnya telah menguasai kekuatan empat rune. Dalam pertarungan antara Luo Mengcang dan Bai Yu Yue di babak 16 besar kemarin, kekuatan tiga rune es, air, dan guntur mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan memiliki jenis rune keempat. Terutama anggota suku yang pernah ke kota Sengzong sebelumnya, saat ini, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wei King Fan, Shen Yun Xi, Bai Yu Yue, Long Suan Suang, dan Ye Yao, para jenius yang telah memperoleh rune sebelumnya, mau tidak mau sedikit mengernyit, wajah mereka serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka semua tahu bahwa tidak mudah mendapatkan kekuatan lonceng roh ilusi. Hah, Hong Lian, yang berada di kursi penonton Akademi Bela Diri Kekaisaran, mencibir dengan nada menghina, sekelompok orang bodoh yang bodoh, apakah menurutmu Mengcang hanyalah fast dengan tampilan kosong? Sebelum kompetisi Bela Diri Seluruh Akademi, memang ada beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran bahwa Luo Mengcang hanya cantik dan memiliki bakat biasa. Tapi hanya Hong Lian yang tahu bakat luar biasa apa yang dimiliki Luo Mengcang. Hanya berdasarkan kemampuannya mengendalikan rune, itu sudah cukup untuk melampaui banyak orang yang hadir. Ledakan. Empat pilar api yang mengjulang tinggi langsung menghalangi jalan mundur Sangguan Yan. Setiap tiang api memiliki lebar 5 hingga 6 meter dan tinggi 30 meter. Gelombang panas yang menyengat membakar ruangan itu, menyebabkannya sedikit terdistorsi. Di bawah kendali Luo Mengcang, keempat pilar api semuanya ditembakkan ke arah Sangguan Yan di tengah. Nyala api yang berkobar menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Keempat pilar api itu seperti naga yang terbang tinggi, seperti naga yang menari, menimbulkan momentum mengerikan yang mengguncang sekeliling. Alis halus Sangguan Yan sedikit dirajut, jejak tekat muncul di matanya. Kemudian, kekuatan pedang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Sangguan Yan mengarahkan ujung pedangnya yang berharga ke atas, menempatkannya secara vertikal di depannya. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya terulur, menekan badan pedang dan mendorong ke atas. Berdengung. Dalam sekejap, aura Transcendent yang sangat menakjubkan langsung melonjak seperti banjir, dan pedang berharga di tangan Sangguan Yan berkembang dengan cahaya merah iblis. Kemudian, dia melompat, melayang setinggi lebih dari 10 meter di udara. Pedang pelangi, tebasan cahaya menyilaukan. Bersamaan dengan teriakan lembut dan dingin Sangguan Yan, bayangan pedang merah tak berujung berkembang seperti sinar matahari merah dengan cahaya suci. Bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan ke segala arah seperti aurora, seolah-olah puluhan ribu pedang kembali ke asalnya, menerangi segalanya dengan lampu merah. Niat membunuh dingin yang tak ada habisnya menyapu segala arah. Ribuan bayangan pedang merah langsung melancarkan serangan heboh ke empat pilar api mirip naga banjir. Ledakan. Dalam sekejap, kejutan energi yang sangat kuat meledak di arena. Mata semua orang dipenuhi keheranan, karena dipenuhi dengan nyala api yang luar biasa dan bayangan pedang seperti aurora. Bola api terciprat sembarangan. Energi pedang dilepaskan ke seluruh langit. Pemandangan yang kacau dan indah membuat hati banyak orang menjadi tegang. Langit dan bumi berubah warna, angin bertiup, dan awan melonjak. Lingkaran gelombang panas yang menyengat menggulung pasir dan bebatuan di arena, menyebar ke arah kursi penonton di sekitarnya. Dengan sangguan Yan sebagai pusatnya, lebih dari separuh arena diselimuti tirai api. Wajah para penonton disinai dengan warna merah. Banyak siswa jenius yang terkejut. Wei Qingfan, Yao Zhan, Xiao Yan, dan Long Suan Suang yang belum memasuki arena, semuanya memiliki pemikirannya sendiri. Benar saja, tidak ada pemain lemah di delapan besar. Dalam pertempuran sebelumnya, semua orang menahan diri. Pedang pelangi, tebasan matahari terbakar. Suara dingin terdengar lagi, dan hati semua orang bergetar. Mereka melihat bayangan pedang selebar puluhan meter ditembakan, langsung membelah tirai api yang membubung di depannya. Sesaat kemudian, sangguan Yan terbang keluar dari tirai api yang terpotong seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Aura pedang yang kuat langsung mengunci luo mengcang di depannya. Saudari muda mengcang, aku khawatir aku telah memenangkan pertempuran ini. Kecepatan sangguan Yan sangat cepat, memancarkan serangkaian bayangan di udara. Dia mengarahkan pedangnya ke luo mengcang di depannya, dan lingkaran pola pedang merah pekat menempel ke atas dan ke bawah. Namun, wajah luo mengcang yang anggun dan halus tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan, dan sudut mulut kecilnya melengkung membentuk senyuman tipis. Belum tentu demikian. Begitu dia selesai berbicara, pedang sangguan Yan telah tiba di depannya, tetapi saat ujung pedangnya hendak menyentuh luo mengcang, terdengar suara, suosh. Semua orang hanya melihat bayangan ilusi mengalir di depan mereka, dan luo mengcang menghilang di tempat seperti hantu. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan kecepatan sangguan Yan. Apa? Zeng? Pedang sangguan Yan menembus udara, menyebabkan suara logam yang tajam. Segera setelah itu, seluruh area kompetisi menjadi sunyi senyap. Luo mengcang, yang telah mundur ke area belakang sangguan Yan, memiliki rambut panjang dan pakaian berkibar, memamerkan kecantikannya yang tiada taraf. Dan di depannya, tanda segel hijau tergantung di udara, dengan kilau seperti kaca yang menyengat mata banyak orang. Ya Tuhan, itu Gail Sehal, sebuah suara gemetar terdengar dari salah satu kursi penonton. Ledakan. Setelah itu, seluruh penonton menjadi gempar, dan wajah semua orang menunjukkan rasa tidak percaya yang kuat. Sial, lima jenis rune segel. Pada saat ini, bahkan dekan dari berbagai rumah bela diri tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan mereka. Satu demi satu, mereka diam-diam menggelengkan kepala, dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Di platform pengamatan khusus di utara, dekan Imperial Wind Academy Yu Yan memandang guandu dari Imperial Martial Academy dengan mengejek, Huff, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Ada seorang jenius yang berbakat, tapi kamu sebenarnya tidak merilis berita apapun. Haha, guandu tersenyum acu-ta'acu dengan sedikit bangga, sebenarnya aku tidak tahu tentang ini. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kali ini, aku benar-benar tidak berpura-pura. Meskipun gadis ini datang ke Akademi bela diri kekaisaranku pada usia 14 tahun, dia selalu sangat pendiam dan rendah hati. Saya baru mengetahui situasinya dari guru Red Lotus kemarin. Hah. Dekan lainnya sama sekali tidak mempercayai kata-kata guandu dan tidak lagi mempedulikannya. Di arena, tangan seperti batu giok sang guanian mengepalkan pedang panjang di tangannya dan tatapannya ke arah Luo Mengcang masih hati-hati. Namun, Luo Mengcang tiba-tiba membubarkan segel geil di telapak tangannya dan auranya juga menyatu. Apa maksudnya ini? Sang guanian bertanya. Luo Mengcang dengan lembut menghela nafas lega, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika pertarungan berlanjut, saya tidak tahu kapan itu akan berakhir. Agak merepotkan, kemenangan pertandingan ini akan dihitung sebagai kemenangan kakak senior sang guan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton langsung gempar. Luo Mengcang sebenarnya memilih untuk mengaku kalah. Sepertinya pihak lain tidak dirugikan. Selain Honglian, orang-orang lainnya sangat bingung. Kau memberikan kemenangan kepadaku. Sang guanian sedikit mengernyit. 218. Aku sudah bertarung selama berhari-hari dan aku sangat kesal. Bahkan jika aku menang melawanmu, aku tidak ingin melanjutkan, kata Luo Mengcang tak berdaya. Melihat pihak lain sepertinya tidak berbohong, aura sang guanian pun menghilang. Dia memandang Luo Mengcang dengan senyum tipis, saya pikir hanya saya yang bosan. Jadi kamu sama saja. Hem, Luo Mengcang sedikit terkejut. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkanmu. Meskipun aku belum melakukan yang terbaik, kamu tetap sama. Sejak awal, Luo Mengcang hanya menggunakan kekuatan lima jenis rune dan tidak menggunakan kekuatan lainnya. Terlihat bahwa dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Sang guanian melanjutkan, jadi, tidak ada satupun dari kita yang kalah dalam pertandingan ini. Anggap saja ini seri. Bagaimana menurut Anda? Gambaran. Luo Mengcang bukan satu-satunya yang terpana. Bahkan penonton pun terkejut. Yah, senior sang guan, kamu tidak perlu terlalu serius, kata Luo Mengcang. Sang guanian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu Wei Qingfan, Yao Zhan, Shaoyan dan yang lainnya yang belum memasuki panggung, sebelum menjawab, delapan besar kurang lebih sudah cukup. Tujuanku bukanlah turnamen daftar bumi, tetapi daftar surgawi. Turnamen. Mendengar ini, Luo Mengcang langsung mengerti. Ternyata sang guanian ingin menyimpan lebih banyak kartu asnya untuk menghadapi pertempuran daftar surga di masa depan. Meskipun juara daftar bumi itu penting, masih ada orang jenius seperti Wei Qingfan dan Yao Zhan yang menghalangi jalannya. Karena peluang memenangkan kejuaraan tidak tinggi, lebih baik memiliki rencana cadangan untuk menghadapi kesulitan di kemudian hari. Ahem, Hakim Tuan Rumah, Lu Tong, berbicara pada saat ini dan berkata dengan keras, kalian berdua, sebelum memilih hasil imbang, saya perlu mengingatkan kalian bahwa hasil imbang berarti tidak ada dari kalian yang bisa maju ke babak kedua. Ronde selanjutnya. Dengan kata lain, setelah anda berdua meninggalkan arena, hanya tersisa enam kontestan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Tong, sang guanian dan Luo Mengcang saling berpandangan dan mengangguk. Yang pertama berkata dengan tegas, saya kalah. Aku juga kalah, Luo Mengcang melanjutkan. Wow, terjadi keributan di antara penonton. Mereka tak menyangka pertandingan seru ini akan berakhir dengan kekalahan keduanya. Tentu saja, pilihan si cantik itu benar, terlepas dari apakah itu masuk akal atau tidak. Sang guanian dan Luo Mengcang sama-sama mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Jika itu masalahnya, maka saya umumkan bahwa pertarungan pertama antara Kaisar Hu Luo Mengcang dan gajah raksasa sang guanian adalah seri. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki pertarungan peringkat enam besar. Lu Tong mengumumkan dengan keras. Delapan besar menjadi enam besar. Ini belum tentu berdampak buruk bagi kontestan lainnya. Semua orang tahu kekuatan sang guanian dan Luo Mengcang. Ini setara dengan memiliki dua pesaing yang kurang kuat untuk memperebutkan gelar juara. Kalau begitu aku akan kembali, kata Luo Mengcang sambil tersenyum tipis. Matanya melengkung dan dia terlihat sangat manis. Sang guanian mengangguk sedikit dan melanjutkan, jika kita bertemu lagi di turnamen daftar surga, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saya juga. Mata cerah Luo Mengcang bersinar dengan sedikit keceriaan. Dia kemudian mundur dari arena dan kembali ke kursi penonton Akademi Bela Diri Kekaisaran. Sang guanian juga kembali ke area rumah Bela Diri Gajah Raksasa. Setelah pertarungan pertama berakhir, suasana di arena kembali bangkit. Saoian dari prefektur Tensei sudah berdiri dari tempat duduknya, he hei, giliranku yang naik panggung. Di pihak Akademi Bulan Cerah, Long Suansuang juga telah siap. Jangan buang waktu lagi, mari kita sambut bintang surgawi Saoian dan Haoiwe Long Suansuang, dua orang jenius. Bersamaan dengan suara lutong yang sangat berapi-api, suasana berapi-api terus berlanjut. Di bawah sorak-sorai penonton, Saoian dan Long Suansuang naik ke arena satu demi satu. Kakak senior Saoian akan menang. Jika dia memenangkan pertarungan ini, dia akan masuk tiga besar. Saoian akan menang, bintang surgawi perkasa. Para siswa di prefektur Tensei sangat bersemangat. Kemenangan atau kekalahan Saoian sangatlah penting. Jika dia bisa menang, bintang surgawi akan menduduki tiga besar daftar bumi. Ini jelas merupakan simbol kebangkitan bintang surgawi. Saudari muda Suansuang, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Saoian tersenyum lembut. Long Suansuang mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai salam, senang bertemu denganmu. Saya mendengar bahwa kakak muda Suansuang adalah adik perempuan kedua dari kakak muda Chuhen. Jika dia ada di sini, dia mungkin akan berkonflik tentang siapa yang harus didukung. Haha. Long Suansuang tidak banyak bicara dan menjawab dengan singkat, kakak senior Saoian, tolong. He he, lagi pula, aku masuk akademi setahun lebih awal darimu. Kamu harus pergi dulu. Karena itu masalahnya, maafkan aku karena telah menyinggung perasaanmu. Saat suara itu jatuh, Ki mendalam es yang dingin dan sombong langsung mengalir keluar dari tubuh Long Suansuang. Dalam sekejap, suhu seluruh arena tiba-tiba turun. Dengan Long Suansuang sebagai pusatnya, lapisan kepingan salju kristal es tersebar di arena. Diam-diam penonton terkejut. Ki mendalam es yang dikuasai Long Suansuang jauh lebih sombong daripada segel kutukan beku. Desir. Detik berikutnya, awan Ki putih dingin mengembun menjadi panah es. Panah es itu melesat seperti aliran cahaya, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya saat itu menuju langsung ke Saoian. Ekspresi Saoian sedikit berubah saat dia merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Setelah menonton kompetisi selama dua hari terakhir, dia dapat memastikan bahwa budidaya Long Suansuang jauh lebih kuat daripada budidaya kakaknya Long King Yang. Berdengung. Saoian mengembunkan telapak tangannya dan lampu merah tebal melingkari lengan kanannya. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju dengan kekuatan tinju yang melonjak. Dengan, ledakan, panah es itu hancur di depan semua orang. Panah es yang pecah berkembang menjadi gelombang udara yang tersebar. Ketika gelombang udara mendarat di lengan Saoian, gelombang itu langsung menembus lapisan pertahanan Yuan sejati dan langsung menembus dagingnya. Ki dingin yang mendominasi. Saoian diam-diam terkejut. Dia tidak bisa tidak meremehkan lawannya. Aduh. Pada saat yang sama, Long Suansuang telah mengambil inisiatif. Dia dengan anggun melintas ke arahnya, dan saat dia bergerak, pusaran putih berbentuk spiral dengan cepat mengembun di tangannya yang indah. Dalam sekejap mata, pedang es padat muncul di telapak tangannya. Pergelangan tangan Long Suansuang menari dengan ringan, dan pedang es yang dikelilingi lingkaran riak putih menusuk langsung ke arah Saoian. Saudari Junior Suansuang, teknik gerakan yang bagus. Aku mengagumimu, Saoian tersenyum acu-ta'acu dan melambaikan tangannya untuk mengirim bila udara menebas ke bawah. Kemudian, dia melakukan beberapa gerakan mundur dan mundur lebih dari 10 meter. Ki dingin di tubuh lawannya terlalu berlebihan. Jika dia terlalu dekat, itu seperti berdiri di samping gunung es, dan dia akan sangat dirugikan. Bang. Bila udara merah dan pedang es putih bertabrakan, dan ruangan itu sedikit bergetar, menimbulkan lingkaran pusaran udara sisa. Sebelum Saoian bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, aura yang dikeluarkan oleh Long Suansuang secara langsung meningkat beberapa kali lipat. Aliran udara putih dilepaskan dari tubuh Long Suansuang dan menyebar ke arah Saoian di depannya. Aliran udara putih membentang di sepanjang tanah, dan kemanapun ia pergi, platform itu membeku menjadi es. Ketika tiba di depan Saoian, aliran udara naik seperti gelombang badai, dan kemudian terpisah dari tengah, mengitari Saoian dari kiri dan kanan. Pada saat ia menyerang Saoian, dua masaki putih dingin langsung mengembun menjadi kerucut es tajam di kiri dan kanan, menusuk ke arah lawan. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti seekor binatang buas membuka mulut besarnya yang penuh taring untuk menggigit Saoian. Mata Saoian menyipit, dan dia mundur lagi. Namun, serangan Long Suansuang semakin kuat. Kerucut es yang seperti taring binatang raksasa menjulur, terus-menerus mengejar Saoian. Cici. Patung es tajam muncul di peron, dan Saoian langsung mengelak, tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Kecepatan pertarungan yang tinggi membuat hati penonton melayang di udara. Saoian tidak hanya tidak bisa bernapas lega, bahkan penonton pun menahan napas di dada. Long Suansuang ini sangat kuat. Seorang siswa dari prefektur Tensei berkata, Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa saudara perempuan dia? Eh, momong-mongong, kenapa kakak muda Chuh Hen belum datang? Dia akan segera tiba. Dalam sekejap mata, seluruh platform telah ditutupi dengan lebih dari selusin patung es yang mengeluarkan udara dingin. Setiap patung es tampak seperti bunga pemakan manusia dengan mulut besar terbuka. Saudari muda Suansuang, jika kamu melakukan ini, itu akan menghabiskan banyak esensi sejati. Saoian berkata dengan agak santai. Meskipun dia hampir tertusuk oleh kerucut es itu beberapa kali, setidaknya dia telah mengkonsumsi banyak esensi sejati dari Long Suansuang. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Long Suansuang. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, dan jari rampingnya langsung membentuk segel. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berteriak dengan dingin. Meledak. Boom! Saat suaranya memudar, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, semua patung es di atas panggung langsung hancur berkeping-keping. Lebih dari selusin patung es di sekitar Saoian meledak, dan dalam sekejap, gelombang udara dingin yang mengerikan memenuhi seluruh arena. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah semua kristal es pecah, mereka menyerang Saoian dari segala arah, atas, bawah, kiri, dan kanan dari berbagai sudut. Udara dingin berwarna putih pekat seakan ingin membekukan dan memecahkan ruang. Ini. Melihat pemandangan megah di depan mereka, penonton di bawah panggung terkejut. Ternyata Long Suansuang telah mempersiapkan serangan ini sejak awal. Alasan mengapa dia terus-menerus membuat begitu banyak patung es tanpa mempedulikan konsumsi esensi sejati adalah untuk mengelilingi Saoian. Fragmen kristal es yang padat menutupi langit dan bumi saat mereka melonjak menuju Saoian. Saat mereka bergerak, pecahan kristal es mengembun menjadi senjata tajam. Kekuatan serangannya tidak dapat dihentikan. Jangkauannya sangat luas sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menghadapi serangan yang mengancam seperti itu, alis Saoian dipenuhi dengan rasa keseriusan yang kuat. Ledakan. Segera setelah itu, cahaya merah yang kuat meletus dari tubuhnya seperti semburan, dan gelombang panas yang menyengat serta pecahan es bercampur secara sembarangan. Saoian mengepalkan tangannya, dan nyala api yang kuat muncul di matanya. 219. Cahaya api yang mengamuk. Bersamaan dengan raungan keras Saoian, cahaya merah seperti semburan muncul dari tubuhnya. Saoian mengepalkan tangannya saat nyala api melonjak di matanya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya merah, dengan Saoian di tengahnya, menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air. Gemuruh. Kemarahan itu mungkin menyapu ribuan pasukan seperti selimut. Es tajam yang datang dari segala arah bertabrakan dengan lingkaran cahaya yang kental dan langsung hancur menjadi bubuk. Semua orang yang hadir terkejut. Di bawah banyak tatapan kaget, aura Saoian melonjak ke langit. Lingkaran-lingkaran cahaya merah terjalin satu sama lain dan berputar dengan cepat. Ubin batu di tanah hancur sedikit demi sedikit saat retakan padat dan dalam menyebar seperti jaring laba-laba. Saudari junior Suansuang, berhati-hatilah. Aku akan melakukan serangan balik. Senyuman percaya diri muncul di wajah Saoian. Aliran udara di seluruh panggung menjadi sangat kacau ketika Yuan sejati yang tak ada habisnya dengan cepat menyatu dan menyatu. Saoian mengatupkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, energi spiritual langit dan bumi dalam radius beberapa ratus meter melonjak ke dalam tubuhnya. Merasakan fluktuasi energi yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Saoian, mata indah long Suansuang menjadi sedikit dingin. Dia dengan lembut mengangkat tangannya saat KS Misterius yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, panggung pertempuran besar itu ditempati oleh dua energi Yuan sejati yang kuat. Salah satunya adalah lampu merah yang sangat deras. Yang lainnya adalah udara dingin putih yang melonjak. Pada saat ini, hati para penonton tercekat, terutama mereka yang berasal dari rumah bela diri Bintang Surgawi dan Akademi Bulan Terang. Pada saat kritis ini, siapa yang mampu meraih kemenangan dalam pertandingan ini? Bagi Akademi di belakang mereka, ini adalah pertandingan yang sangat penting. Dengeng Dengungan Aura menakutkan terus berkumpul di atas kepala Saoian. Setelah itu, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya saat seberkas cahaya kental mengikuti lengannya dan menembus udara. Sinar cahaya merah menjadi semakin kuat saat lingkaran cahaya yang mengalir melilit sinar tersebut dan berputar dengan cepat. Di bawah tatapan ngeri semua orang, berkas cahaya merah langsung berubah menjadi pedang raksasa. Auranya yang mendominasi menekan seluruh area. Saoian mengayunkan tangannya ke bawah dan pedang raksasa yang menakutkan itu menebas ke arah Long Suan Suang dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Api yang marah, hentikan. Kekuatan yang mengamuk menekan seperti gunung dan aura penghancur yang dahsyat melonjak. Wajah cantik Long Suan Suang yang tiada tarannya menunjukkan ekspresi serius. Pada saat yang sama, Ice Suan Ki miliknya dilepaskan seperti arus dingin. Pekikan. Bersamaan dengan seruan Phoenix yang nyaring, hantu Ice Phoenix yang besar membumbung ke langit dari Ice Ki yang mendalam yang tak terbatas. Ice Phoenix memancarkan aura kuat yang sepertinya meremehkan segala sesuatu, memberikan perasaan bahwa itu adalah makhluk hidup. Sayapnya mengepak, menyebabkan ruangan bergetar, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyerbu penonton ke segala arah. Banyak orang merasakan penindasan yang kuat. Jiwa S, Tarian S. Phoenix. Jiwa S, Tarian S. Phoenix. Pada saat itu, semua orang tidak bisa tidak mengingat gerakan yang digunakan King yang melawan Sen Yun Si beberapa hari yang lalu. Bone Flame, Dance of the Flaming Dragon juga mengejutkan semua orang. Namun sebagai perbandingan, kekuatan yang dilepaskan Long Suan Suang jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan Long King Yang. Segera setelah itu, di bawah tatapan takju para penonton, pedang merah raksasa dan hantu Ice Phoenix bentrok secara langsung. Ledakan. Suara yang memekakan telinga itu seperti sambaran petir, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Kedua kekuatan menakutkan ini sebanding dengan dua gunung yang melintasi langit yang saling bertabrakan. Gelombang kejut energi yang sangat dahsyat tercampur dan menyebar secara sembarangan. Langit menjadi gelap dan tanah menjadi gelap. Angin kencang tiba-tiba muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan retakan dan jurang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan panggung. Diiringi dengan suara yang berat dan keras, gambar pedang raksasa dan gambar Ice Phoenix meledak di udara di atas arena, dan energi kekacauan memercik ke segala arah. Topan besar berwarna merah dan putih melesat ke langit. Semua orang dari rumah bela diri Bintang Surgawi dan Akademi Bulan Terang berdiri dari tempat duduk mereka. Masing-masing dari mereka mengerutkan kening dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Bahkan kepala sekolah Jiang dari Akademi Bintang Surgawi dan kepala sekolah Wei dari Akademi Hauiwe tergerak saat ini. Udara gelisah bercampur dengan hawa dingin yang memenuhi udara. Mata semua orang tertuju pada dua sosok muda di atas panggung. Seluruh tubuh Sao Yan dikelilingi oleh cahaya merah, dan Long Suansuang melonjak dengan Ice Suanki. Kekuatan yang ditunjukkan keduanya membuat para kontestan di belakang mereka menganggapnya serius. Namun, saat penonton mengira keduanya akan memasuki momen yang menentukan, aura yang dipancarkan Sao Yan tiba-tiba menghilang. Haha, kakak muda suan-suang, jika kita terus bertarung seperti ini, kita mungkin terluka. Anda adalah saudara perempuan junior brother Chuhen, dan saya adalah kakak seniornya. Tidak baik jika salah satu dari kita saling menyakiti. Mengapa kita tidak menghentikan pertandingan ini dan mengakhirinya dengan hasil imbang? Hasil imbang lainnya. Wow. Seluruh arena menjadi gempar. Dua hasil imbang berturut-turut bukanlah hal yang ingin dilihat penonton. Namun, Long Suan Suang adalah wanita yang cerdas. Dia secara alami memahami bahwa pilihan Sao Yan bukanlah untuk menunjukkan kelemahan padanya. Tahun lalu, Sao Yan pertama-tama memotong salah satu lengan Huang Wu Tong Fei, lalu menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk bertarung melawan Shen Yun Xi. Dapat dikatakan bahwa Sao Yan sangat mengintimidasi ketika dia kejam. Itu berakhir seri. Sao Yan juga menjaga martabat satu sama lain, serta wajah dua akademi besar, bintang surgawi dan bulan cerah. Long Suan Suang tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut, seperti yang kamu katakan, pertandingan ini seri. Pada akhirnya berakhir seri. Penonton menghela nafas panjang. Pertama, Sangguan Yan dan Luo Mengxiang, dan sekarang Sao Yan dan Long Suan Suang. Dengan kata lain, hanya ada empat kontestan yang tersisa dalam pertarungan peringkat daftar bumi. Ini juga berarti pertarungan perempat final hari ini telah langsung berkembang menjadi pertarungan perempat final untuk perempat final. Rencana benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan, dan jadwal kompetisi langsung dipersingkat setengahnya. Lu Tong, yang secara khusus ditempatkan di utara, menghela nafas lega. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengumumkan dengan suara yang jelas, di arena ini, setiap kontestan berhak memilih. Saya umumkan bahwa bintang surgawi Sao Yan dan bulan terang Long Suan Suang, hasilnya seri. Gambaran. Meski terlalu banyak orang yang merasa kasihan, namun penonton tetap tak henti-hentinya bertepuk tangan. Melihat kedua kontestan telah meninggalkan arena, Lu Tong terus mengontrol suasana di arena. Baiklah, sebenarnya saya juga tidak mengharapkan hal ini. Selanjutnya turnamen Akademi Earthless Battle akan langsung masuk ke babak semifinal. Lalu, di antara empat kontestan yang tersisa, siapakah yang mampu masuk ke final dan menjadi juara Earthless? Mari kita tunggu dan lihat. Pertama, mari kita undang dua kontestan paling populer, Wei Qingfan dari Imperial Style dan Qin Lei dari Leiting, ke arena. Gemuruh. Suasana yang tadinya masih sedikit sunyi bagaikan gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Seluruh arena bersorak-sorai. Wei Qingfan, Wei Qingfan. Wei Qingfan, juara. Tidak diragukan lagi, Wei Qingfan saat ini menjadi kandidat paling populer untuk menjadi juara. Bahkan Yao Zhan sedikit lebih rendah darinya. Adapun Qin Lei dari Leiting Martial House, dia adalah seorang pemuda tinggi dan kekar. Selain dari prefektur Tensei, Qin Lei adalah satu-satunya kontestan dari rumah bela diri peringkat tinggi biasa yang memasuki semifinal. Meski penampilannya sangat mengesankan, berdiri di depan Wei Qingfan, dia masih jauh lebih lemah. Hehehe, apakah kamu ingin keluar dari arena sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Wei Qingfan menyilangkan tangan di depannya, senyum mengejek terlihat di bibirnya. Qin Lei mengepalkan tangannya, cahaya dingin muncul di matanya. Huff, Wei Qingfan, jangan terlalu sombong. Haha, sepertinya kamu memilih yang terakhir. Wajah Wei Qingfan bersinar dengan rasa dingin yang kejam. Putaran pertama semifinal sekarang akan dimulai. Prefektur Tensei. Sinar matahari yang hangat dan indah menyinari dahan pohon mepel merah, menyinari tubuh para pemuda. Satu hari telah berlalu. Pihak lain masih duduk diam di posisi aslinya, seperti batu besar. Angin sepoi-sepoi meniup daun merah. Tak jauh dari situ, seorang gadis cantik berambut umu panjang, di bawah sinar matahari, bagaikan peri yang jatuh ke dunia fana. Sepanjang hari, Silan tidak meninggalkan tempat ini, bahkan satu langkah pun. Wajah yang sangat cantik itu agak lemah dan pucat. Aneh, dia seharusnya sudah bangun sejak lama, bibir merah Silan bergerak sedikit, bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ada sedikit getaran di udara. Setelah ini, kekuatan gelombang udara menjadi semakin kuat, ruang sedikit bergetar, dan gelombang aura besar menyebar seperti gelombang. Mata indah Silan terangkat sedikit, jejak riak muncul di matanya yang lembut seperti air. Segera, mata pemuda yang terdiam sepanjang hari itu terbuka. Cahaya ganas keluar dari matanya, dan temperamen yang sama sekali berbeda terungkap. Dengeng dengungan. Cincin debu dan dedaunan dikejutkan oleh sisi Cuhen. Dia menghela nafas lega, dan aura yang dia pancarkan dengan cepat ditarik kembali. Wajah tampannya sedikit terangkat menjadi lengkungan samar. Mentor. Silan tersenyum tipis, Mem. Mentor, ada apa? Cuhen bangkit, tetapi melihat wajah pihak lain sangat pucat. Siapa yang tahu bahwa teknik hati suci surgawi, akan menyebabkan pengguna memasuki periode kelemahan, dan Silan telah menjaga Cuhen di sini sepanjang hari, dan lelah serta lemah. Aku baik-baik saja, cepat ke area kompetisi. Aku akan membantumu kembali beristirahat dulu, kata Cuhen tegas. Sudah terlambat, Silan menggelengkan kepalanya. Sekarang dua pertandingan mungkin telah berakhir, Cuhen harus bergegas ke area kompetisi sesegera mungkin. Tetapi melihat Cuhen merasa tidak nyaman, Silan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Aku akan pergi bersamamu ke area kompetisi. Tapi tubuhmu. Tidak apa-apa, saya akan segera pulih. Selanjutnya, Cuhen dan Silan meninggalkan halaman prefektur Tensei satu demi satu. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahnya, dan wajah Cuhen agak transparan. Dia menatap langit biru-biru, sepasang mata hitam pekat seterang bintang. Wei King Fan, Aku, Cuhen, di sini. 220. Wei King Fan pasti akan menang. Wei King Fan pasti akan menang. Di zona kompetisi turnamen daftar bumi, suasana di arena dipenuhi dengan segala macam kemeriahan yang menggemparkan. Di arena, Wei King Fan dari Imperial Win dan Qin Le dari Leiting bertarung untuk posisi empat teratas. Wei King Fan telah sepenuhnya mendominasi lawannya dan meraih keunggulan. Qin Le telah mengatupkan giginya sepanjang waktu, melakukan yang terbaik untuk bertahan. Sebagai kandidat paling populer untuk memenangkan daftar bumi tahun ini, popularitas Wei King Fan sangatlah tinggi. Di tengah suasana badai dan badai, instruktur dan siswa rumah bela diri bintang surgawi tampak agak cemas dan gelisah saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Cuhen belum datang? Itu benar. Pertandingan ketiga akan segera berakhir. Mungkinkah dia tidak datang? Seharusnya tidak begitu. Guru Silan tidak pernah mengalami masalah apapun sebelumnya. Selain dari pihak prefektur Tensei, orang-orang seperti Yu Chenyu, Long Suansuang, dan Ye Yao juga terus-menerus memperhatikan situasi di sini. Kemunculan Cuhen yang tertunda pasti menyebabkan kebingungan di hati mereka. Roda kematian matahari. Ledakan. Pada saat ini, fluktuasi energi yang mengamuk berkembang dan meledak di arena. Cahaya keemasan yang tak ada habisnya bagaikan kecemerlangan matahari saat aura menakutkan yang luas dan dahsyat menyapu. Di bawah serangan energi seperti banjir, sesosok tubuh yang menyedihkan memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar dari panggung. Ledakan. Dalam sekejap, suasana Ryu di area kompetisi kembali tersulut. Banyak orang yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Wei King Fan, Juara. Selamat kepada kakak senior Wei King Fan karena telah masuk dua besar. Wei King Fan, Perkasa. Tepuk tangan yang menggemparkan bergema di seluruh arena kompetisi. Tidak ada yang melirik Kin Le, yang terbaring di bawah panggung dan berlumuran darah. Perhatian semua orang sepenuhnya terfokus pada tubuh Wei King Fan. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia sama mempesonanya dengan bintang yang cemerlang di langit malam. Haha, sepertinya raja popularitas kita tidak mengecewakan semua orang. Lu Tong mengangkat kedua tangannya sambil mengumumkan, Selamat kepada kaisar angin Wei King Fan karena menjadi orang pertama yang masuk dua besar. Tepuk tangan meriah, dan bahkan dasar zona kompetisi sedikit bergetar. Di kursi penonton gaya kekaisaran, Ye Yu memandang Wei King Fan, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Kelembutan samar keluar dari matanya. Ketidaksenangan dan kesuraman yang menyelimuti hatinya selama dua hari terakhir juga berangsur-angsur hilang. Tidak peduli apapun, Wei King Fan memang orang yang sangat luar biasa. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau latar belakang keluarga, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang itu. Namun, tiga pertarungan hari ini telah berakhir, dan orang itu masih belum muncul. Ketika dia mengingat kata-kata kejam yang diucapkan Yao Zhan kemarin, bahwa dia pasti akan mengalahkan Chu Hen dalam sepuluh gerakan. Hal ini menyebabkan Ye Yu bertanya-tanya apakah orang itu takut dan tidak berani datang. Jika itu masalahnya, maka dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wei King Fan. Di arena, sudut mulut Wei King Fan melengkung, dan secercah lengkungan sembrono dan acuh-ta'acuh muncul di wajahnya. Kemudian, tatapannya mengarah ke Yao Zhan di kursi penonton Akademi Bela Diri Kekaisaran, tidak menyembunyikan provokasi dan kesembronoan di matanya. Yao Zhan menjawab sambil tersenyum dingin, lalu berdiri dari tempat duduknya, giliranku. Kalau begitu, selanjutnya adalah pertarungan terakhir hari ini. Aku ingin mengundang dua jenius, Akademi Bela Diri Kekaisaran Yao Zhan dan Bintang Surga Wichu Hen, ke arena. Bersamaan dengan kata-kata lutong, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah sekali lagi bertumpuk. Yao Zhan memasang senyum lucu di wajahnya saat dia berjalan ke arena. Pada saat yang sama, Wei Qingfan kebetulan turun, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berpapasan. Hembusan angin dingin bertiup. Lakukan dengan baik, jangan mengecewakanku, hehehe. Wei Qingfan dengan acuh tak acuh mencibir. Heh. Mata Yao Zhan menyipit, dan dia menjawab dengan senyum main-main yang sembrono. Tunggu saja, setelah aku membunuhnya, giliranmu. Menarik, aku hanya khawatir kamu akan mati sebelum waktunya. Huff, tunggu dan lihat saja. Kemudian, salah satu dari keduanya kembali ke arena, sedangkan yang lainnya kembali ke kursi penonton. Kakak senior Qingfan luar biasa, haha, juara daftar bumi ada di dalam tas. Benar, Yao Zhan tidak ada artinya di depan kakak senior Qingfan. Orang-orang di sekitarnya maju untuk menyanjungnya. Wei Qingfan mengangkat alisnya sedikit, lalu menatap Ye Yu yang duduk di sampingnya, dan bertanya, apakah kamu merasa lebih baik? Ye Yu tersenyum, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Jangan khawatir, sampah itu tidak akan bisa melewati Yao Zhan, kata Wei Qingfan dengan nada menghina. Ye Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit rasa dingin keluar dari matanya. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mendengar Wei Qingfan menyebut Chu Hen sebagai sampah membuatnya sangat tidak bahagia. Jika bukan karena suasana hati Ye Yu sedang buruk, Ye Yao pasti akan memarahinya kembali. Namun, hampir 20 detik berlalu, dan yang tersisa hanyalah Yao Zhan di arena. Apa yang sedang terjadi? Di mana Chu Hen? Tatapan semua orang mengarah ke area di mana prefektur Tensei berada. Mereka melihat wajah para siswa dan mentor Akademi Bintang Surgawi juga dipenuhi kebingungan. Semua orang di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Kemudian, segala macam suara diskusi yang rendah dan dalam terus meningkat. Jangan bilang dia tidak berani datang. Siapa tahu? Mungkinkah dia takut dengan kata-kata kasar Yao Zhan kemarin? Itu terlalu pengecut. Saya sangat bertanya-tanya bagaimana dia menang melawan Shen Yun-si. Kursi penonton di area kompetisi menjadi semakin semraut. Shen Yun-si, yang berada di area rumah bela diri Harmoni, mengerutkan kening, dan wajahnya yang pucat, yang belum pulih dari luka seriusnya, sedikit melonjak karena emosi yang rumit. Long Suan Suang dari Akademi Bright Moon, Yu Chenyu dari rumah bela diri Gajah Raksasa, dan beberapa orang lainnya semuanya kebingungan. Menurut karakter Chu Hen, mustahil baginya untuk melewatkan pertandingan krusial seperti itu. Tidak apa-apa jika dia kalah. Monster Yao Zhan itu terlalu menjijikkan. Yu Chenyu bergumam pada dirinya sendiri. Di mana kontestan Chu Hen, hakim tuan rumah, Lu Tong, bertanya dengan keras. Tidak ada yang menjawab. Kepala sekolah prefektur Tensei, Jiang, Song Chengli, dan yang lainnya semuanya cemas. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan mengirim seseorang kembali ke Akademi untuk melihatnya. Setidaknya mereka tidak akan berada dalam kondisi di mana mereka tidak bisa naik atau turun. Lu Tong sedikit mengernyit, lalu berkata, jika kontestan Chu Hen masih tidak muncul di panggung, itu akan dianggap kalah. Sial, apa yang terjadi? Itu terlalu lemah. Jangan menunggu lagi, saya mohon dengan tegas agar dia didiskualifikasi. Kakak senior Yao Zhan akan menang. Selamat kepada kakak senior Yao Zhan karena telah masuk dua besar. Dia jelas tidak punya nyali. Umumkan hasil pertandingannya. Penonton sekali lagi menimbulkan keributan, dan segala macam makian dan hinaan terdengar. Yao Zhan berdiri di atas panggung, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman santai dan lucu. Aneh, di area Akademi Bela Diri Kekaisaran, Luo Mengxiang, yang duduk di samping teratai merah, mengerucutkan bibirnya, dan matanya yang indah juga dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Kutukan dari bawah panggung tak henti-hentinya, dan semakin tidak menyenangkan. Wei King Fan dari Imperial Style tertawa, dan tawanya sangat sarkastik. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Ternyata dia bukan hanya sampah, tapi juga pengecut. Diam, kamu, kamu tidak diperbolehkan memarahi kakak Chuhan. Ye Yao sedikit marah, dan dia dengan marah melotot dan memarahi. Yao kecil, Ye Yu berteriak dengan dingin. Saudari, faktanya ada di depan kita, tidak ada yang perlu diperdebatkan, kata Ye Yu acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, hampir 30 detik telah berlalu. Tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu masuk berbagai pintu masuk. Jangan buang waktu lagi. Manager Lutong, Anda bisa mengumumkan hasilnya. Benar, diskualifikasi pengecut itu. Penonton marah. Bahkan ketika Shen Yunsi kalah kemarin, tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas. Yao Zhan dengan lembut mengangkat tangannya, dan ekspresinya penuh kebanggaan, seolah dia sedang mengumumkan kemenangannya. Lutong berbalik dan bertukar pandang dengan lima dekan, lalu menganggupkan kepalanya, dan suaranya yang kuat dan nyaring bergema di seluruh area kompetisi besar. Waktunya habis. Menurut aturan kompetisi, siapapun yang melewatkan pertandingan akan dianggap kalah. Lutong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dengan ini saya umumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah berdengung. Namun, sebelum Lutong menyelesaikan kalimatnya, hembusan udara dingin yang menusup tiba-tiba menyerang mereka. Pasir dan debu di tanah diaduk, dan daun mepel merah yang muncul entah dari mana diam-diam melayang turun dari panggung. Banyak orang yang hadir jelas bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Aduh! Kemudian, suara tergesa-gesa dari sesuatu yang menerobos angin terdengar di telinga semua orang. Mata semua orang melebar, dan hati mereka bergetar, hanya untuk melihat bayangan buram lewat.